Tinju batu itu menembus udara, mengeluarkan suara seperti guntur yang teredam saat angin dari tinju itu melonjak. Batu kuat tertegun sejenak, pukulan percaya dirinya sebenarnya meleset. Apakah ini kemampuan ilahi bawaanmu? Itu benar-benar dapat mengganggu pikiranku. Cakar harimau Li Qingxian mencengkeram rat pergelangan tangan strong stone. Matanya tenang dan tenteram, dan suaranya yang dalam seperti getaran logam. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam tangan strong stone yang lain. Dengan dentang, logam dan batu bertabrakan. Mata mereka bertemu, dan kedua kekuatan yang melonjak itu bentrok dengan sengit. Tidak ada suara gemuruh atau teriakan, hanya tanah di bawah kaki mereka yang mengeluarkan bayangan menyakitkan karena terus-menerus retak dan runtuh. Sungguh kekuatan yang kuat, dia benar-benar bisa bergulat dengan batu kuat. Mungkin dia benar-benar bisa menang. Dia tidak bisa menang, strong stone bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kamu sebenarnya tidak bisa terpengaruh. Tapi sudah terlambat, lihat aku menghancurkanmu. Strong stone mengertakkan gigi dan tertawa kejam. Otot-ototnya membesar dengan cepat, dan batu-batu besar menonjol dari bahu dan sikunya hingga menutupi seluruh tubuhnya. Kepala dan wajahnya juga ditutupi oleh batu tajam, dan dia tampak seperti mengenakan baju besi kasar yang aneh dan menyeramkan, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerah. Li Qingshan merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang. Itu sangat berat sehingga seperti gunung yang tidak bisa digerakkan menekannya dengan kuat. Bahkan kekuatan bumi tidak dapat membalikan situasi, dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat batu kuat berjuang sedikit demi sedikit untuk melepaskan diri. Istirahatlah untukku. Lengan strong stone terangkat, dan dia melepaskan diri dari tangan Li Qingshan. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia meraih bahu Li Qingshan. Bahu Li Qingshan tenggelam, dan dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Perebutan strong stone meleset. Mau menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu. Batu kuat tertawa liar. Tiba-tiba, dia merasakan pinggangnya menegang, dan dia digendong oleh Li Qingshan. Sepasang tanduk tajam terlihat, dan diarahkan ke perut batu kuat. Dia meraung dan meraung, dan kuku besinya berlari kencang. Ledakan, kedua tanduk Li Qingshan menempel pada batu kuat dan menghantam dinding batu. Retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi dinding batu. Batu-batu besar berjatuhan satu demi satu, dan asap serta debu membubung di mana-mana. Menarik, menarik, sudah lama sekali sejak seseorang membuatku kesakitan. Ayo bersenang-senang, tawa liar terdengar dari tumpukan batu. Strong stone dengan santai menyingkirkan bebatuan tersebut. Tanduk tajam Li Qingshan, itu hanya meninggalkan dua penyok di perutnya, yang hilang dalam sekejap mata. Tunggu, strong stone hendak bergerak. Li Qingshan mengangkat tangannya. Apakah dia akan kalah? Itu pilihan cerdas. Para penjelajah malam mulai berdiskusi. Siapapun yang melihat adegan ini pasti merasa putus asa dan ragu apakah bisa menang. Saya tidak menerima penyerahan diri. Batu kuat meraung. Mata helika verpa rosa menjadi dingin. Apa yang ingin dia lihat bukanlah pertarungan tingkat ini. Kehilangan. Itu hanya pemanasan. Ayo main game. Li Qingshan berjalan kembali ke sungai lahar yang pecah. Dia berbalik dan berdiri kokoh. Oh, permainan apa? Batu kuat bertanya dengan penuh minat. Siapapun yang meninggalkan sungai ini, dia kalah. Li Qingshan menunjuk ke dua tepi sungai. Batasi jangkauannya. Apa? Ye Mingzu berteriak tanpa sadar. Meski sungainya lebar, namun terlihat sangat sempit dibandingkan dengan tubuh mereka. Dengan begitu, selama mereka mundur selangkah, mereka harus menginjakan kaki di pantai. Bukankah itu berarti mereka benar-benar kehilangan ruang untuk bermanufar dan harus mempertaruhkan nyawa mereka melawan strong stone? Bagaimana ini permainannya? Ini jelas-jelas bunuh diri. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Helica Verparosa menjelat bibirnya dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Bagus. 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 Strong stone tertegun sejenak sebelum bersorak keras. Dia belum pernah melihat lawan yang begitu menarik sebelumnya. Dia tiba di hadapan Li Qingshan dan berdiri diam. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan yang baru saja kamu miliki? Li Qingshan bertanya lagi. Batu pembantaian. Strong stone sedikit terkejut dan tersenyum kejam. Apa? Nama asliku. Ketika saya masih menjadi batu, saya sudah memiliki kekuatan ini. Entah itu manusia atau binatang, selama mereka mendekatiku, mereka akan tertular oleh pertempuran dan niat membunuh. Jika mereka punya teman, mereka akan saling membunuh. Jika tidak, kepala mereka akan terbentur batu. Itu sebabnya aku disebut batu pembantaian. Berkat mereka aku bisa mengubah roh menjadi dasmon. Mengapa kamu memberitahuku ini? Li Qingshan mengerti. Ini sudah melampaui kemampuan bawaan. Sebaliknya, itu adalah kemampuan yang dia miliki sejak lahir. Jika bukan karena metode penindasan laut penyuruh, bahkan dia tidak akan mampu menahan niat bertarung histeris ini. Itu karena aku akan menutupi seluruh tubuhku dengan darahmu. Strong stone meraung ke langit dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Bahkan mata para penjelajah malam yang menyaksikan di sekitarnya memerah. Ketika mereka melihat orang-orang di sekitar mereka lagi, mereka semua sangat tercelah. Mereka tergoda untuk membunuh mereka dan menyelesaikannya. Meskipun mereka masih memiliki sedikit kejelasan, mereka mundur beberapa kali, mundur sangat jauh. Baru saja, mereka menghela nafas lega. Kalau begitu, ayo. Li Qingshan tidak lagi menggunakan metode penindasan laut penyuruh untuk mengendalikan dirinya sendiri. Darahnya melonjak seperti api, dan niat bertarungnya melonjak. Dia membuat serangkaian pukulan kabur dan melemparkan seratus pukulan dalam sekejap, menyerang batu kuat seperti gelombang pasang. Serong Stoney menutup mata terhadapnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan memutar tubuhnya, memutar ke belakang dan merentangkannya sejauh yang dia bisa, melayangkan pukulan ke arah Li Qingshan. Segera setelah cangkang mendalam penyuruh muncul, ia amruk dalam-dalam dan penuh dengan retakan. Hampir hancur. Pada saat yang sama, tinju Li Qingshan mendarat di batu kuat. Setelah tabrakan yang tak terhitung jumlahnya, hal itu berubah menjadi ledakan besar. Apa yang telah kau lakukan? Senyuman kejam di wajah Serong Stoney tiba-tiba membeku. Dia menatap tubuhnya dengan tidak percaya. Retakan muncul di tubuhnya, seperti tanah yang retak akibat kekeringan. Kekuatan getaran menembus jauh ke dalam tubuhnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Mengalahkanmu, Li Qingshan mencibir. Kemampuan bawaanku adalah yang paling efektif melawan batu keras kepala sepertimu. Meski begitu, sepertinya kamu tidak akan mudah hancur. Padahal, itu juga tidak masalah. Jika tidak ada bahaya sama sekali, apa gunanya berkelahi? Cukup adil, sungguh memuaskan. Ayo, ayo, ayo. Serong Stoney melontarkan pukulan dengan raungan marah. Cangkang mendalam penyuruh hancur berkeping-keping, dan tinjunya mendarat dengan keras di wajah Li Qingshan. Mari kita lihat siapa yang pingsan duluan. Li Qingshan bersandar, tapi dia segera menegakkan dirinya. Kuku besinya sudah tertanam dalam di tanah, dipaku ke tanah. Dia melawan tanpa ragu sedikitpun. Ledakannya memekakkan telinga. Tanah bergemuruh dan berguncang. Semua penonton tercengang. Yang mereka lihat hanyalah ruang sempit di antara mereka berdua yang dipenuhi pukulan-pukulan kabur. Mereka telah sepenuhnya menyerah pada pertahanan mereka sendiri, hanya ingin melancarkan serangan terkuat mereka satu sama lain dan saling mengalahkan. Angin puyuh yang ditimbulkan oleh pukulan tersebut berubah menjadi tornado, menyapu mereka ke segala arah. Seluruh ruang bawah tanah berguncang dan bergetar. Hanya mereka berdua yang tidak bergerak sama sekali. Kaki mereka tenggelam jauh ke dasar sungai, sampai ke lutut. Mereka terjebak di sana dengan kuat, mengubahnya menjadi medan perang yang tidak bisa bergerak. Tidak ada ruang untuk trik. Yang ada hanyalah benturan kekuatan yang paling primitif dan biadab. Pecahan batu beterbangan kemana-mana saat darah menyembur kemana-mana. Batu kuat itu seperti karang di lautan. Tidak peduli bagaimana ombak menerjangnya atau bagaimana badai menerjangnya, dia tetap bergeming. Tubuhnya dipenuhi retakan. Potongan-potongan batu berjatuhan dan berserakan. Kekuatan aneh terus-menerus menyerang tubuhnya, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia berada di puncak kegembiraannya. Batu aneh yang memicu pembunuhan ini lebih haus darah dan suka berperang dibandingkan makhluk hidup lainnya. Li Qingshan telah menderita pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan iblis kerbau menempa kulitnya tidak dapat menghilangkan kekuatan mengerikan ini. Bekas tinju muncul di tubuhnya, dan tulangnya berputar dan mengerang saat retak. Namun, semua rasa sakit ini menjelma menjadi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di dalam hatinya yang melonjak, di matanya yang merah darah, kemarahan, niat membunuh, dan kebencian berpadu menjadi niat bertarung yang melonjak seperti lautan yang mengamuk. Dia mengesampingkan semua pertimbangan tentang hidup dan mati, dan hanya satu kata yang tersisa. Dia terus mengulanginya. Bunuh, 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 bunuh. Dia tidak hanya tertular batu pembantaian. Sesuatu dalam sifatnya dilepaskan dalam proses ini. Itu adalah harimau yang haus darah dan suka berperang yang keluar dari kandangnya sambil mengaum. Demon harimau tingkat ketiga, hancurkan. Eh, Helica Verparosa sedikit terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Li Qingshan sedang mengalami perubahan yang menakjubkan. Mata Li Qingshan berwarna merah darah, dan taringnya menonjol. Ki iblis yang muncul dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih mengamuk. Tubuhnya yang besar tampak menjadi lebih ramping. Sebenarnya, itu karena daging dan darahnya terdistribusi dengan lebih baik. Tendonnya yang besar dipilin menjadi satu seperti kawat baja, dan kekuatan yang tersebar terkondensasi menjadi satu. Di bawah lapisan daging dan darah, tulang yang retak kembali ke keadaan semula, menjadi semakin tidak bisa dihancurkan. Mengaum, Li Qingshan tiba-tiba menengadah ke langit dan mengeluarkan auman harimau, yang mengguncang seluruh ngarai. Sayap angin di belakangnya terbentang, dan dengan dorongan kakinya, dia menarik dirinya dari tanah dan menanduk dahi serongstone. Pelindung batu itu retak, memperlihatkan wajah aslinya, yang penuh kejutan. Li Qingshan tidak menjadi terlalu kuat secara tiba-tiba. Faktanya, dalam hal aura iblis, dia masih dirugikan. Namun auranya tiba-tiba menutupi serongstone, yang membuatnya merasa sedikit panik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana niat bertarung dan niat membunuhnya bisa lebih kuat dariku? Serongstone meraung dan meninju perut Li Qingshan. Li Qingshan hanya membungkuk sedikit dan kembali ke keadaan semula. Setelah pertarungan sengit, di bawah kehancuran kekuatan getaran, tubuh serongstone juga mengalami luka serius. Dan dengan auranya yang turun, semakin sulit baginya untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya. Oleh darah di sekujur tubuhmu. Lalu aku akan mengupas kulitmu. Li Qingshan mengeram, dan cakar harimaunya yang melengkung mencakar dan mencakar. Di tengah percikan api, dia merobek pelindung batu yang retak. Serongstone meraih bahu Li Qingshan dan melemparkannya dengan keras, ingin mengusirnya. Selama dia meninggalkan dasar sungai, Li Qingshan akan kalah. Dan beberapa saat yang lalu, apakah dia punya pemikiran menang atau kalah di dalam hatinya? Li Qingshan membuka tangannya dan mengepakkan sayapnya. Dia mengendalikan tubuhnya dan terbang di atas dasar sungai. Kemudian, dengan seluruh bebannya, dia turun dengan cepat. Ledakan, seperti meteor hitam, dia menabrak tanah. Kuku besinya menginjak kepala Serongstone dengan keras, mendorongnya jauh ke dasar sungai. Gelombang kejut berbentuk cincin menyebar ke segala arah, terangkat beberapa kaki ke udara. Bahkan sebelum gelombang kejut meredah, Li Qingshan terbang ke langit sekali lagi. Boom-boom-boom-boom, tidak diketahui berapa kali dia menyerang. Dasar sungai telah menjadi lubang yang sangat besar dan dalam. Strong Boulder sudah lama menghilang. Li Qingshan mendarat di lubang dan mengulurkan tangan ke bawah, meraih kepala Strong Boulder dan mengangkatnya. Dia berkata, Terima kasih. Dia mengangkat lengannya dan melemparkannya jauh-jauh. Dengan suara keras, dia menabrak dinding batu dan tertanam di dalamnya. 412. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang. Lidah mereka keluh, pada dasarnya lupa bernapas. Jika Li Qingshan menggunakan semacam trik untuk mengalahkan Strongstone, akan lebih mudah bagi semua orang untuk menerimanya. Namun, dia telah melakukannya di wilayah terkuat batu kuat, mengalahkan kekuatan dengan kekuatan dan melawan kekuatan dengan kekuatan. Dia tidak hanya menahan serangan mengerikan itu, tapi dia bahkan dengan paksa menghancurkan pertahanan Strongstone yang seharusnya tidak bisa dihancurkan. Semua penjelajah malam menutup mulut mereka dengan kuat. Mereka tidak lagi berani mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Dasmon ini mungkin akan menjadi komandan mereka di masa depan. Jika mereka ingin bertahan hidup di bawah tanah, mereka harus rendah hati dan sopan kepada yang kuat. Mata Ye Mingzu bersinar. Jika dia berjanji setia kepadanya, bisakah dia memenuhi ambisinya? Hehehe. Tawa Helika Verpaarosa memecah kesunyian. Pertarungan dan pertarungan brutal ini sangat cocok untuknya. Sejak dia berada di bawah tanah, dia menjadi jauh lebih menarik. Dan, di pertempuran masa depan, dia pasti akan menjadi salah satu General Diamond terpenting di bawah komandonya. Blood Shadow menjadi semakin gelisah. Jika dia membiarkan orang ini terus berkembang, dia pasti akan menjadi ancaman besar, mencuri kepercayaannya Ratu Laba-Laba. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Tuhan tidak terkalahkan. Wajah Ye Lyubo dipenuhi dengan gairah yang membara. Wajahnya memerah, dan payudaranya naik turun dengan cepat. Dia merasakan kemuliaan tertinggi. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam, dan sosoknya kembali normal. Dia memutar lehernya, yang menghasilkan serangkaian retakan. Tidak mungkin untuk membedakannya dari permukaan, tapi tubuhnya telah rusak hingga hampir roboh. Jika bukan karena dukungan kekuatan bumi yang tiada habisnya, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Kalau bukan karena kekuatan getarannya, mustahil baginya untuk menang melawan pengekangan Strongstone. Namun, semua ini sesuai rencananya. Dia bukan orang kasar yang akan mempertaruhkan nyawanya di saat-saat penuh gairah. Sebaliknya, dia adalah seorang pejuang sejati, seorang pejuang alami. Dengan secercah inspirasi, seluruh strategi dan taktiknya terukir dalam setiap tindakannya. Itu terukir dalam setiap tindakan yang dia ambil. Anda, Anda, Anda. Sebuah ledakan besar terdengar saat batu kuat turun dari langit, mendarat di depan Li Qingshan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura mengamuk, dan tubuhnya menjadi lebih besar, seperti gunung berapi yang mengamuk. Li Qingshan berdiri di kaki gunung. Dia akan ditelan gunung berapi kapan saja, tapi angin kencang mengangkat rambut merahnya. Namun, ekspresinya acuh tak acuh. Kamu kalah, kata Li Qingshan. Mata merah itu melirik ke arahnya. Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak puas? Strongstone mundur selangkah seolah dia baru saja dipukul. Sosoknya menyusut dengan cepat hingga dia kembali ke keadaan normalnya. Dia duduk di tanah dan berkata, Ya, saya kalah. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Li Qingshan tidak menggunakan cara tercelah apapun. Itu bukan rencana jahat, melainkan kemenangan atas dirinya dengan kekuatan. Dia membuatnya kewalahan dengan sikapnya yang mengesankan. Baru setelah mengatakan ini, dia merasakan sakit yang merobek di tubuhnya. Dia juga telah mencapai batasnya. Bagus. Sudah lama aku tidak merasa sebaik ini. Kali ini, saya kalah. Aku akui kekuatanmu, tapi di masa depan, aku pasti akan mengalahkanmu. Tidak akan ada kemungkinan seperti itu. Li Qingshan tersenyum dan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Blood Shadow yang masih tergantung terbalik di balok batu. Kemudian, dia berkata, Nyonya Ratu Laba-laba, tunggu aku beristirahat sejenak dan memulihkan aura iblisku. Lalu, aku akan bertarung dengan Blood Shadow. Ayo cepat. Helica Verparosa mendesak dari belakang. Dengan jentikan jarinya, sebuah benda mendarat di tangan Li Qingshan. Ini, Li Qingshan melihat barang di tangannya. Itu adalah jamur bening seukuran telapak tangan yang tampak seperti diukir dari batu giok putih. Meskipun jamur itu kecil, energi spiritual yang dikandungnya lebih besar daripada ramuan spiritual manapun yang pernah dilihat Li Qingshan. Dia tidak tahu sudah berapa lama pertumbuhannya. Ini adalah jamur giok roh. Jamur ini dapat menyembuhkan luka dan memulihkan aura iblis. Ekspresi Blood Shadow berubah menjadi lebih buruk. Idenya untuk mengambil keuntungan dari situasi ini gagal, tapi dia tidak berani memiliki kebencian sedikitpun. Jelas sekali, Helica Verparosa tidak ingin menyaksikan pertarungan tanpa ketegangan. Itu juga merupakan hadiah bagi Li Qingshan karena telah memberinya begitu banyak kesenangan. Terima kasih, nyonya ratu laba-laba, atas kemurahan hati Anda. Li Qingshan segera duduk bersila dan memakan jamur roh giok. Dalam sekejap, aura spiritual yang murni dan jernih menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemanapun ia pergi, ia merasa sangat nyaman dan tubuhnya terasa lebih ringan. Setelah beberapa saat, Li Qingshan melompat, penuh energi. Dia merasa seperti baru tidur selama tiga hari tiga malam. Pikirannya jernih dan aura iblisnya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan lebih kuat daripada saat dia pertama kali tiba. Blood Shadow, apakah kamu berani melawanku di udara? Li Qingshan mengepakkan sayap anginnya dan terbang, menunjuk ke Blood Shadow. Begitu Li Qingshan membuka mulutnya, semua orang terkejut. Dia baru saja mengalahkan Strongstone di tanah dengan kekuatannya. Sekarang, dia ingin menantang Blood Shadow secepat kilat di udara. Helika Verparosa semakin bersemangat setelah mendengar itu. Dia merasa jamur roh Giyok miliknya tidak sia-sia. Orang ini, Strongstone terkejut sesaat, lalu dia menyeringai. Dragon Snail, yang telah menonton dalam diam, mengerutkan kening. Apa yang ingin dia buktikan? Li Qingshan tidak ingin membuktikan apapun. Dia hanya ingin menang. Jika dia bertahan di tanah, dia tidak akan terkalahkan, tapi dia tidak akan mampu mengalahkan Blood Shadow. Dan jika dia bertahan lama, dia akan kalah. Karena kesenjangan aura iblis, dia akan menjadi orang pertama yang pingsan. Setelah aura iblisnya habis, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan supernaturalnya. Apa yang disebut, posisi tak terkalahkan, akan menjadi lelucon besar, dan itu akan menjadi posisi tak terkalahkan. Meskipun tubuh Li Qingshan kuat, tetap saja tidak sebanding dengan batu kuat. Batu kuat awalnya adalah batu yang aneh, dan kokoh bisa dikatakan sebagai sifat bawaannya. Apalagi dia tidak memiliki kekuatan untuk merangsang semangat juang seperti batu pembunuh, yang bisa membuat Blood Shadow ragu dan tidak berani bertarung. Jika dia secara membabi buta meniru taktik strong stone, dia pada akhirnya akan menjadi sepotong daging busuk yang bisa dipermainkan. Saat itu, hasil imbang pun akan menjadi harapan yang luar biasa. Seringkali, taktik yang terlihat cerdas ternyata merupakan jebakan yang berbahaya. Ini bukan karena Ye Mingzu bodoh. Biasanya, ini sudah menjadi taktik yang bisa membuatnya bertahan paling lama. Di kehidupan sebelumnya, ada pepatah. Dalam dunia seni bela diri, hanya kecepatan yang tidak ada duanya. Hal yang sama terjadi di dunia kultivasi. Tanpa mempertimbangkan kekuatan supranaturalnya, kecepatan Blood Shadow adalah masalah besar. Menambah kecepatan reaksinya, masalah ini sama sekali tidak dapat diselesaikan. Luwak yang lemah dapat bermain-main bahkan menerkam ular kobra berbisa karena kecepatan reaksinya sedikit lebih cepat dibandingkan ular kobra. Dalam pertarungan sebenarnya, kecepatan ini berarti seseorang sekuat surga. Bagi Li Qingshan, pertempuran ini ditakdirkan menjadi jauh lebih sulit. Untuk mengatasi kendala ini, Li Qingshan memilih untuk menghadapi Strong Stone secara langsung di pertempuran pertama. Awalnya, dengan keunggulannya dalam kecepatan dan mengabaikan efek batu pembunuh, dia seharusnya memenangkan pertarungan ini dengan lebih mudah. Hal itu untuk merangsang seluruh semangat juangnya dalam pertarungan sengit tersebut, sehingga Tiger Demon dapat menembus lapisan ketiga, membuat kecepatan dan reaksinya lebih cepat, serta membuat kedua kekuatan supernatural miliknya semakin kuat. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. Hanya pada titik ini saja, kekuatan batu pembunuh batu kuat membantunya. Oleh karena itu, sebelum permainan dimulai, Li Qingshan secara khusus mengingatkan Strong Stone untuk mengaktifkan kekuatan ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. 413 Namun, ada pepatah lain di dunia ini yang berbunyi, manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Li Qingshan tidak memiliki keyakinan mutlak untuk memenangkan pertempuran ini. Sekarang setelah segala sesuatunya menjadi jelas, dia masih membutuhkan sedikit keberuntungan. Sayap angin tiba-tiba terbentang, membentang lebih dari 30 meter. Li Qingshan bersiul di udara sambil tersenyum percaya diri. Sebagai seorang pria, dia akan memberikan segalanya meskipun dia memiliki kepercayaan diri, apalagi peluang kemenangan 70%. Blood Shadow mendengus dingin. Dengan kelepak jubahnya, dia berubah menjadi sambaran petir merah dan mengejar Li Qingshan. Dalam sekejap mata, mereka semua menjadi tidak berarti seperti batang, hampir melebur ke dalam kegelapan. Li Qingshan, sebaliknya, merasa seperti telah menjadi bagian dari angin. Pemandangan dihadapannya berubah dengan cepat. Jika bukan karena reaksinya menjadi lebih cepat, pada dasarnya dia merasa seperti akan kehilangan kendali. Benar saja, setelah mencapai lapisan ketiga dari Iblis Harimau, kemampuannya menjadi lebih kuat. Dia mencapai pusat ngarai dalam sekejap mata. Namun, bahkan sebelum dia bisa menikmati perubahannya, Daemon Ki yang berdarah bergegas mendekat. Li Qingshan tiba-tiba berbalik, dan wajah putih pucat Blutsado bergegas mendekat. Cakarnya yang tajam dan berwarna putih pucat tiba lebih dulu. Mata Li Qingshan berbinar. Dengan kepakan sayap anginnya, dia melaju ke arah yang berlawanan. Dia seperti Iblis Harimau yang menuruni gunung. Tangan kanannya membentuk cakar dan dia menggunakan Daemon Harimau menggali hati. Tangan kirinya dilengkapi dengan berbagai macam teknik menangkap. Selama dia bisa menangkap Blutsado dan menariknya ke pertarungan jarak dekat, hasil pertarungan akan ditentukan. Begitu dia menyerang, dia sepertinya memasuki pertempuran terakhir. Blutsado mencibir dengan nada mencemoh. Sosoknya berkedip-kedip seperti hantu. Iblis Harimau menggali hatinya tenggelam ke dalam dadanya, tapi itu hanya sisa ilusi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan teknik penangkapannya sebelum dia kehilangan jejaknya. Dentang. Cangkang mendalam spirit turtle bersinar, meninggalkan empat bekas cakar yang dalam. Dua garis biru dan merah saling bersilangan. Cahaya biru menghantam dinding batu dengan keras, sedangkan lampu merah berbelok dengan anggun dan mendarat di balok batu yang membentang di ngarai. Perbedaan kekuatan terlihat jelas dari bentrokan tersebut. Meskipun Li Qingshan memiliki kemampuan bawaan seperti sayap angin, dia tidak sebaik Blutsado, binatang buas yang dilahirkan untuk terbang. Langit bukanlah ladang rumahnya. Namun, Li Qingshan tidak terlihat putus asa sama sekali. Dia berbalik dan menginjak dinding batu, melompat, mengepakkan sayapnya, dan menerekam Blutsado seperti harimau terbang. Sosok Blutsado melintas dan melewati Li Qingshan. Terjadi dentuman keras, namun asap dan debu tidak mengepul. Li Qingshan meminjam momentum untuk melompat mundur dan menerekam Blutsado. Gemuru di atas kepala mereka terus berlanjut tanpa akhir. Ye Mingzu mendongak. Li Qingshan seperti harimau ganas dalam wujud manusia, memantul dan menerekam maju mundur di ngarai seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Namun, Blutsado bahkan lebih baik. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di atas balok batu. Dia tampak lambat tapi sebenarnya cepat, seolah-olah ada beberapa Blutsado pada saat yang bersamaan. Dia berjalan bola balik, dengan mudah menghindari setiap serangan. Yu Yu berkata, Kupikir kamu punya beberapa trik, tapi ternyata kamu hanya biasa-biasa saja. Bisakah kamu melukai sehelai rambutku pun? Li Qingshan menghentikan serangannya yang tidak berguna. Dia berhenti di dinding batu dan sedikit terengah-engah, menggunakan kekuatan Dewa Bumi untuk memulihkan kekuatannya. Rangkaian serangan cepat ini menghabiskan banyak energinya. Sebelum Li Qingshan menyelesaikan kalimatnya, Blutsado menghilang di depan matanya. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Blutsado tepat di depannya. Melihat ke bawah, Li Qingshan berkata dengan muram, Begitukah? Tangan putih pucat itu dengan lembut menekan cangkang mendalam milik penyuruh. Dong, dong dong, dong 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 dong. Li Qingshan merasakan jantungnya berdetak seperti drum. Sebuah kekuatan aneh langsung menyambar jantungnya, atau lebih tepatnya, darahnya, melalui cangkang mendalam milik penyuruh. Seluruh darahnya mengalir mundur menuju jantungnya seolah bisa meledak kapan saja. Kekuatan hidup Dasmon tingkat ini sudah sangat kuat. Bahkan jika jantungnya hancur, inti daemon dapat menggantikannya, dan dia hanya perlu menggunakan daemon ki untuk memperbaikinya di masa mendatang. Banyak titik vital yang tidak lagi menjadi titik vital. Namun, sebagai pusat kehidupan yang sangat penting, sekali rusak para tetap akan mengakibatkan luka berat. Mengapa lawan memberi Anda kesempatan untuk pulih dalam pertarungan yang intens? Bagaimana? Apakah seluruh tubuhmu terasa lemah? Apakah menurut Anda saya hanya mencapai status saya saat ini melalui kecepatan? Apa menurutmu aku takut pertarungan jarak dekat? Hanya batu keras kepala seperti strong stone yang tidak bisa kulakukan apapun. Vitalitas Anda sangat kuat. Saya tidak sabar untuk mencicipinya. Blood Shadow menjulurkan lidahnya yang merah cerah dan mengjilat bibirnya. Lawan yang dia perlakukan sebagai musuh besar saat dia muncul sama sekali tidak berdaya di tangannya. Dia merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Lalu bagaimana rasanya? Li Qingshan meninju dada Blood Shadow. Kekuatan yang sangat istimewa. Tidak heran bahkan batu kuat pun tidak dapat menahannya. Gelombang kejut mendatangkan malapetaka saat tubuh Blood Shadow melonjak. Setelah gelombang kejut berlalu, semuanya tetap sama. Bahkan cibiran menghina di wajahnya tidak berubah sedikitpun. Serangan yang bahkan strong stone tidak bisa tahan sama sekali tidak berguna melawannya. Strong stone berdiri dengan tangan disilangkan dan alisnya berkerut erat. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa sulitnya menghadapi Blood Shadow. Kekuatan terbesar Blood Shadow bukanlah kecepatannya, tapi kemampuan pemulihannya yang aneh. Hanya sedikit orang yang pernah melihat kemampuan ini. Dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, strong stone bukannya tidak menemukan kesempatan untuk memaksa Blood Shadow terpojok. Namun, meski dia dilempar ke tumpukan daging cincang, dia bisa pulih dalam sekejap mata. Ini bukanlah kemampuan ilahi bawaan. Itu sama dengan kekokohan, strong stone. Itu adalah kemampuan bawaan. Darah di tubuh Li Qingshan melonjak semakin deras seolah-olah dunia telah jatuh ke dalam kekacauan. Kadang-kadang mengalir deras dan di lain waktu mengalir melawan arus. Bahkan bisa menjadi senjata tajam. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, tubuhnya pasti sudah berantakan karena darahnya sendiri. Meskipun metode penindasan laut penyuruh dapat menekan lautan ki dan lautan kesadaran, metode ini tidak dapat menekan sesuatu yang nyata seperti daging dan darah. Keadaannya saat ini bukan karena invasi kemampuan asing. Sebaliknya, Blood Shadow menggunakan kemampuan bawaannya untuk mengendalikannya dari luar. Karena terpaksa berada dalam kesulitan, Li Qingshan tidak panik sama sekali. Dia mencengkeram gagang bila bulu racun minum yang tajam dan melengkum di belakang pinggangnya. Dengan kilatan warna ungu dan biru, ia jatuh ke perut Blood Shadow. Blood Shadow bahkan tidak punya niat untuk menghindar. Bahkan gelombang kejut yang dapat menghancurkan tubuhnya tidak dapat melukainya, jadi apa itu luka belaka? Yang dia butuhkan hanyalah lebih lama lagi, dan dia akan mampu mencabik-cabik hati Li Qingshan sebelum mencicipi darahnya. Saat dia memikirkan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Wajah pucatnya diselimuti oleh lapisan ungu dan biru. Li Qingshan mendesaknya. Racun yang telah dikumpulkan oleh bilah bulu racun minum selama bertahun-tahun terus-menerus menyerang tubuh Blood Shadow, menimbulkan korosi, mencemari, dan menghancurkannya. Bahkan jika hatiku hancur, aku akan meracunimu sampai mati terlebih dahulu. Kebuntuan hanya berlangsung sepersekian detik. Blood Shadow tidak tahan lagi. Dengan tamparan backhand, dia melepaskan diri. Li Qingshan segera menenangkan darahnya, mendesak Diamond King-nya untuk memperbaiki pembuluh darahnya yang pecah dan jantungnya yang diambang meledak. Meskipun informasi yang diberikan Ye Mingsu kepadanya telah menyebutkan hal ini, baru saja, dia sangat memahami teror kekuatan ini ketika dia bentrok dengannya. Pada dasarnya ia mengabaikan semua pertahanan dan menyerang dari dalam. Jika dia adalah seorang kultifator manusia, tubuhnya akan terkoyak oleh darahnya dalam sekejap. Begitu Li Qingshan pulih sedikit, dia segera mengayunkan bilah bulu racun minum dan menerjang Blood Shadow. Blood Shadow melambaikan jubahnya, dan beberapa anak panah darah berbau busuk ditembakkan ke arahnya. Sayap Li Qingshan berkibar, dan tubuhnya miring, melewati panah darah. Panah darah mendarat di batu gunung di belakangnya, dan asap putih membubung. Dalam sekejap mata, beberapa lubang besar terkorosi. Melihat Blood Shadow lagi, racun ungu dan biru di wajahnya telah menghilang. Dia sebenarnya menggunakan darahnya untuk mengeluarkan racun. Wajahnya menjadi pucat, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Melihat bilah bulu racun minum yang menebasnya, ketakutan melintas di matanya, dan dia tidak berani membiarkannya menyentuhnya lagi. Li Qingshan mengejarnya dari dekat. Dalam pertempuran tersebut, dia secara bertahap memahami penggunaan sayap dewa angin, menjadi lebih lincah dan cepat. Dia merasa sedikit senang, merasakan kecepatan Blood Shadow telah melambat. Meski racunnya telah dihilangkan, kehilangan begitu banyak darah bukanlah kerusakan kecil baginya. Kepercayaannya pada kekuatannya sendiri telah menjadi jebakan terbesar. Skala kemenangan perlahan-lahan menguntungkan Li Qingshan. Hanya ada beberapa penonton di lapangan yang dapat melihat ini dengan jelas, dan Ye Mingzu adalah salah satunya. Apakah itu senjata yang dibuat oleh manusia kultifator? Ia sebenarnya bisa menggunakan racun untuk menahan kekuatan Blood Shadow. Aura iblisnya jelas jauh lebih lemah, tapi mereka bisa bertarung dengan pijakan yang sama. Bulan utara ini sungguh mengesankan. Sedangkan yang lainnya hanya merasakan hembusan angin kencang yang turun dari langit. Mereka melihat dua sosok cahaya berkelap-kelip di langit, terkadang berpotongan, terkadang berpisah. Terlalu banyak untuk dilihat oleh mata. Setelah menatap dalam waktu lama, seseorang akan benar-benar merasa pusing. Suara ledakan dari udara yang pecah seperti guntur, menyebabkan hembusan angin kencang berubah menjadi badai hitam, menyapu ngarai. Suara angin menjadi semakin kencang. Pada saat ini, suara tajam setipis benang menembus angin dan jelas masuk ke telinga semua orang. Ekspresi Ye Mingzu berubah saat dia berkata, sirkulasikan energimu untuk melindungi telingamu. Di langit, Li Qingshan menebas dengan pedangnya. Kepala Blood Shadow menoleh ke belakang, menghadap Li Qingshan. Mulutnya terbuka hingga tingkat yang sulit dipercaya, dan wajah aslinya yang tampan berubah menjadi ekspresi jahat. Gelombang suara yang mengerikan keluar dari mulut dan hidungnya. Li Qingshan hanya merasakan suara mendengung di kepalanya. Kemudian, sayap dewa angin miliknya hancur, dan dia didorong oleh kekuatan tak terlihat, menabrak bebatuan gunung. Blood Shadow mendekat dengan cepat, dan gelombang suaranya tidak ada habisnya. Bebatuan di sekitar Li Qingshan pecah, dan sebuah lubang besar muncul. Li Qingshan terus-menerus ditekan ke dasar lubang. Kepala Li Qingshan terasa seperti berubah menjadi tumpukan bubur. Namun, Li Qingshan tertawa sinis dan mengeluarkan auman harimau yang memekakan telinga. Kedua gelombang suara bertemu di ngarai, bertabrakan dan tumpang tindih, melonjak maju mundur. Mereka melewati balok-balok batu, yang perlahan-lahan runtuh dan jatuh. Namun, Daemon ki ditubuh Li Qingshan dengan cepat habis. Dia tidak bisa lagi mempertahankan cangkang mendalam milik penyuruh. Blood Shadow juga mengetahui hal ini. Dia berbalik dengan cepat dan berubah menjadi tornado merah. Dia merobek udara. Setelah bertarung sekian lama, dia masih memiliki Daemon ki yang cukup, tetapi staminanya hampir habis. Dia ingin merenggut nyawa Li Qingshan dalam satu serangan. Dihadapkan pada niat membunuh seperti itu, Li Qingshan hanya menggenggam bilah bulu racun minum secara terbalik dengan tenang dan melompat. Bilahnya mendarat di tornado, tapi sebenarnya dibelokkan. Cakar tajam Blood Shadow berputar dengan cepat dan menusup kulit Li Qingshan. Mati! Raungan menyedihkan Blood Shadow terdengar dari tornado merah. Tarian bulu beracun. Bilah bulu racun minum di tangan Li Qingshan tiba-tiba berkembang. Bagaikan seekor burung yang melebarkan sayapnya, ia terbang dalam kegelapan. Bulu berwarna hijau keungguan sangat cemerlang. Darah berceceran. 414. Sebuah lubang besar muncul di dada Li Qingshan saat dia jatuh dari langit. Bila bulu racun minum di tangannya kembali ke bentuk aslinya setelah beberapa saat cemerlang, menjadi redup. Bersih. Menguasai, Ye Liubo berseru dan bergegas maju, tapi dihentikan oleh Ye Mingsu. Pertempuran belum berakhir. Li Qingshan terus terjatuh. Melihat blut shadow semakin menjauh, sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman. Blut shadow menundukkan kepalanya dan menatap tangan pucatnya dengan tidak percaya. Ada bercak darah di sana. Biasanya, luka seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap. Yang disebut pemotongan itu hanyalah cedera biasa baginya. Tapi saat ini, garis-garis darah melebar sedikit demi sedikit. Gelombang gas beracun berwarna hijau keungguan mencegah tubuhnya pulih dan terus menyebar. Hal yang sama juga berlaku untuk wajahnya yang pucat. Saat itu juga, Li Qingshan tidak tahu berapa kali dia mengayunkan pedangnya. Ini bukan hanya kekuatannya sendiri, tapi juga kekuatan bilah bulu racun minum. Seperti kebanyakan senjata spiritual, bilah bulu racun minum hadir dengan gerakan mematikan yang disebut tarian bulu racun. Seperti bunga yang mekar dan burung bulu racun yang menari, ia melepaskan semua racun yang terkumpul di bilah bulu racun minum. Itu merupakan pukulan fatal. Dengan kecepatan dan reaksi blut shadow, sulit untuk memukulnya. Dia hanya bisa menunggu sampai saat terakhir, ketika kedua belah pihak tidak punya tempat untuk mundur, dan akhirnya memainkan peran penting, dengan sempurna menyuntikkan semua racun ke dalam tubuh blut shadow. Di udara, blut shadow pecah dan jatuh seperti balok bangunan. Bersih. Inti monster berwarna darah berkedip-kedip di dalamnya, nyaris tidak mengumpulkan semua potongan daging. Xiao An, yang bersembunyi diam-diam di kegelapan, menatap Daemon Kor. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala. Li Qingshan berbalik dan setengah berlutut di tanah, satu tangan menempel di dadanya. Begitu dia mendarat di tanah, kekuatan bumi segera mengalir ke dirinya. Itu menyehatkan tubuhnya. Tidak jauh, blut shadow berubah menjadi segumpal daging cincang, menggeliat dan mengeluarkan aliran racun. Dia mencoba yang terbaik untuk pulih. Pertempuran itu telah berkembang sedemikian tragis sehingga semua orang tercengang. Cedera seperti ini, kekuatan Lin Feng sangat menakutkan. Ini pasti akan berakibat fatal bagi penjelajah malam manapun. Namun, dengan vitalitas mereka yang menakutkan, mereka mampu menghidupi diri mereka sendiri dan pulih. Bahkan saat ini, Helica Verparosa tidak berniat membiarkan mereka berhenti. Matanya bersinar dan wajahnya penuh senyuman. Dia tampak cantik dan sangat bahagia. Nyonya Ratu Laba-laba, keduanya adalah jenderalmu. Perang sudah dekat, dan tidak baik jika ada korban jiwa. Tolong nyatakan ini seri, kata siput naga perlahan. Kekuatan bulan utara, ini jauh melebihi ekspektasinya. Jika dia diberi kesempatan untuk mengalahkan dua jenderal daemon hebat berturut-turut, statusnya mungkin berada di atas status mereka. Gambaran. Bermimpilah. Sebelum Dragon Snail menyelesaikan kalimatnya, Li Qingshan menyela dengan suara serak. Bagaimana dia bisa puas dengan hasil ini? Internet. Apa? Kamu masih bisa bertarung? Siput naga mengangkat matanya dan bertanya. Organ Li Qingshan pada dasarnya telah hancur total. Tulang punggungnya juga telah lenyap dari tengah. Tubuh bagian atas dan bawahnya pada dasarnya bisa terbelah kapan saja. Jelas, dia tidak bisa bertarung lagi. Tentu saja aku masih bisa bertarung. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Tiba-tiba, dia melemparkan bilah bulu racun minum itu tinggi-tinggi ke udara. Sesosok tubuh berwarna merah tua melompat keluar dari kegelapan dan menangkap bilah bulu racun minum mendarat di hadapan Blood Shadow. Rambut merahnya tergerai. Dia adalah tiruan cermin Li Qingshan. Jika dia bertarung melawan Strong Stoney dan Blood Shadow, klon cerminnya mungkin tidak akan mampu bertahan dalam satu serangan pun sebelum menyebar. Dia bahkan harus membagi perhatiannya untuk mengendalikannya, itulah sebabnya Li Qingshan selalu menyembunyikannya di balik bayang-bayang sebagai serangan mendadak. Benar saja, itu sangat efektif saat ini. Nyonya Ratu Laba-laba, ini. Ini tidak adil. Kepala Blood Shadow, yang baru saja disatukan, sangat ketakutan hingga hampir terbelah lagi. Ini mengeluarkan protes yang lemah. Ini adalah salah satu kekuatan magis bawaanku. Ini awalnya adalah bagian dari kekuatanku. Apa yang tidak adil tentang itu? Helika Verparosa tetap diam, diam-diam menyetujui pernyataan Li Qingshan. Li Qingshan menyeringai dan mengangkat bilah bulu racun minum tinggi-tinggi ke udara. Saya mengaku kalah. Seru bayangan darah. Jika lebih banyak racun menyerang tubuhnya, itu akan menyebabkan kerusakan serius pada budidayanya. Namun, dia tidak tahu bahwa bilah bulu racun minum telah menghabiskan semua racunnya dan berubah menjadi pisau biasa. Ketika tiga kata ini keluar, ngarai menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka Li Qingshan akan menang, dan menang dengan begitu indah. Dia mengalahkan dua jenderal daemon pada titik terkuatnya. Tuan, kamu menang. Ye Liubo bersorak dan bergegas, memeluk Li Qingshan dengan erat. Li Qingshan meringis kesakitan dan menepis Ye Liubo. Dia menopang dirinya dan menangkupkan tangannya ke arah Helica Verparosa dari jauh. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi komandan penjelajah malam. Aku menantikan penampilanmu. Helica Verparosa mengumumkan dengan keras dari belakang. Dia tersenyum menawan pada Li Qingshan dan menghilang ke dalam kegelapan dengan gaun merahnya tertinggal di belakangnya. Dragon Snell mengikuti dari belakang. Setelah lukamu pulih, aku akan menantangmu lagi, bulan utara. Strong Stoney melompat dan terbang menuju puncak ngarai dengan suara gemuruh. Dia benar-benar bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, sama sekali tidak lamban seperti yang dia bayangkan. Tawa liarnya terdengar dari jauh, tapi dia sudah menghilang tanpa jejak. Blutsado akhirnya mengeluarkan semua racunnya, berubah menjadi kelelawar darah merah. Dia menatap Li Qingshan dengan kesal sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju ujung ngarai yang lain. Para penjelajah malam saling memandang. Kejutan, kekhawatiran, ketakutan, kebencian. Terlepas dari apa yang mereka rasakan, mereka semua tahu bahwa Daemon bernama bulan utara ini akan menjadi sosok yang sangat penting di wilayah ini. Dia juga akan menentukan nasib penjelajah malam yang tak terhitung jumlahnya. Situasi di bawah tanah akan berubah total. Clan Spidersado bersedia mendukung Tuan Northmoon sebagai komandan penjelajah malam dengan segala yang kami miliki. Silakan kembali ke kota Black Lustre bersamaku untuk saat ini, Tuan Northmoon. Ye Mingzu melangkah maju lebih dulu, menjadi ibu pemimpin pertama yang berjanji kesetiaannya kepada Li Qingshan. Selain klan Spidersado, penjelajah malam lainnya tetap diam, menghilang ke dalam kegelapan dan kembali ke kota untuk mendiskusikan tindakan selanjutnya. Perilaku Ye Mingzu tidak hanya gagal memberi contoh, tetapi malah membuat klan lain semakin curiga. Para penjelajah malam yang licik, mencurigakan, dan sulit diatur ini pasti tidak akan mendengarkan Dasmon dengan mudah. Membuat mereka menyerah pada perjuangan terbuka dan terselubung yang telah berlangsung entah sudah berapa tahun bahkan lebih sulit lagi. Kata-kata Helica Verparosa menjelang akhir hanya memberinya status. Jika dia ingin mengubah status ini menjadi keuntungan nyata, Li Qingshan sendiri harus bekerja keras. Namun, dia sudah terbiasa dengan hal ini sejak lama. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia jelas harus melakukannya secara pribadi. Di kota Black Lustre, Li Qingshan berbaring dengan nyaman di kursi empuk berlapis bulu. Ye Liubo memijat bahunya, membiarkannya menyandarkan kepalanya ke dadanya. Ye Liusu berdiri di satu sisi, memberinya makan hazelnut, makanan khas bawah tanah. Namun, dia jelas tidak terbiasa dengan pekerjaan ini. Tuan, klan lain masih belum merespon sama sekali. Mereka sepertinya mencoba menghubungi satu sama lain secara diam-diam, lapor Ye Mingzu. Mingzu, besiaplah untuk menghukum mereka yang menolak tunduk padaku. Li Qingshan mengeluarkan roda kapal dari kantong seratus harta karunnya sambil tersenyum. Meski kapal Soaring Dragon sudah tidak ada lagi, namun roda kapal masih menjadi pusat kendali seluruh prajurit boneka. 415 Terserah keinginan Anda, Bu. Ye Mingzu menunduk, dan sudut bibirnya membentuk senyuman. Selama dia meminjam kekuatannya, klan Spidersado bisa dengan mudah melampaui klan lainnya. Segalanya bahkan lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Saya akan mengatakan ini dulu. Saya tidak akan mengambil tindakan. Li Qingshan menghancurkan rencana Ye Mingzu dengan satu kalimat. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Tapi bagaimana klan Spidersado kita bisa melawan klan lain sendirian? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa satu kata dariku dapat menjadikan klan Spidersado sebagai pemimpin klan? Jika saya mengambil tindakan, apa bedanya klan Spidersado dan klan lainnya terhadap saya? Li Qingshan mengucapkan kata-kata itu dengan dingin dengan suara seperti dengungan logam. Dia tidak menaruh harapan apapun pada apa yang disebut, kesetiaan, Ye Mingzu atau penjelajah malam lainnya. Jika dia tidak memiliki nilai sama sekali, dia harus mengkhawatirkan segalanya. Kalau begitu, kenapa dia berusaha keras untuk mendapatkan wewenang memimpin para penjelajah malam? Apakah ini untuk memberi mereka demokrasi dan kebebasan sehingga mereka bisa hidup bahagia selamanya? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ye Mingzu bergidik di dalam. Dia mengerti bahwa Li Qingshan jelas bukan seseorang yang bisa dia manfaatkan dengan mudah. Ye Liu Su ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Liu Bo menghentikannya sekilas. Dia menghela nafas dalam diam. Jangan khawatir, saya akan memberikan dukungan yang diperlukan. Li Qingshan meletakkan kemudi di tangan Ye Mingzu. Terima kasih atas kebaikanmu, Bu. Mendengar penjelasan Li Qingshan, mata Ye Mingzu sedikit berbinar. Dia mulai berpikir cepat. Dengan status yang dijanjikan Ratu Laba-laba dan kekuatan ini, ada kemungkinan besar dia bisa menaklukkan beberapa klan yang lebih lemah. Dan jika dia bekerja dengan mereka. Sekarang, saatnya kamu menunjukkan kemampuanmu. Aku akan memberimu waktu satu bulan untuk mewujudkan ambisimu. Li Qingshan tersenyum dan menepuk bahu Ye Mingzu. Ye Mingzu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ye Liu Bo melingkarkan lengannya di leher Li Qingshan. Tuan, bagaimana jika dia menolak mendengarkan perintah Anda setelah dia mendapatkan kekuasaan? Hal ini mungkin menjadi kekhawatiran seluruh penguasa di dunia. Sulit untuk dikendalikan dan bahkan bisa membalikkan keadaan. Jawaban Li Qingshan sangat sederhana. Kalau begitu kita akan menemukan seseorang yang mau menurut. Ini adalah aturan para penggarap. Di hadapan kekuasaan absolut, tipu muslihat dan tipu daya tidak layak untuk disebutkan. Jika Li Qingshan menyanyiakan energinya untuk hal ini, dia akan menjadi bodoh. Satu-satunya cara adalah melepaskan energi sebanyak mungkin dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Menjadikan diri lebih kuat adalah jalan yang benar. Semuanya, semua upaya. Itu semua demi mendaki lebih tinggi. Ketika dia menoleh ke belakang, orang-orang ini pasti sudah lama tertinggal jauh di belakangnya. Tujuan yang sempat terlupakan menjadi jelas kembali. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat kekubah gelap. Tatapannya menembus-menembus tanah dan bebatuan yang tebal. Dengan sepasang mata yang lain, dia melihat langit biru. Itu mengarah ke surga ke-9. Ayo pergi, N kecil. Mari kita kembali ke seratus aliran pemikiran. Meninggalkan klon cermin untuk menjaga bawah tanah, tubuh utama Li Qingshan kembali ke penampilan manusia biasa. Dia menarik tangan Little N. Awan naik di bawah kaki mereka dan mengangkat mereka berdua. Mereka terbang ke arah seratus aliran pemikiran. Kantong seratus harta karun berisi sejumlah besar ramuan spiritual yang ditawarkan Ye Mingzu atau klan bayangan laba-laba. Ketika klan lain dimusnahkan, jumlah ini akan meningkat beberapa kali lipat. Satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah orang yang bisa membuat pil, Rusin. Rusin belum keluar dari pengasingan. Di hutan bambu di Pulau Kludwisep, Li Qingshan menghela nafas panjang yang membuat Han Qiongzi sedikit mengernyit. Mengapa kamu begitu peduli padanya? Apa salahnya menjaga teman? Selamat, murid utama legalisme. Li Qingshan tersenyum dan menarik Han Qiongzi ke dalam pelukannya. Dia menyentuh dahinya dengan erat dan menatap wajah cerahnya dengan penuh kasih. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Han Qiongzi mencubitnya dan menyusutkan tubuh indahnya ke dalam pelukannya. Apa itu? Saya ingin mengasingkan diri sebentar. Han Qiongzi telah berkultivasi ke tingkat ke-10 dari penyempurnaan Ki. Dia membutuhkan banyak waktu untuk mengintegrasikan 12 meridian standar dan 8 meridian luar biasa. Sekarang perubahan besar sudah dekat. Dia perlu fokus pada kultivasi. Kebetulan sekali. Aku juga. Li Qingshan mengangkat alisnya. Dia juga akan memberitahunya tentang hal ini. Dia membutuhkan tempat yang tenang untuk memulihkan dan mengembangkan jalur penyempurnaan Ki. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Mata Han Qiongzi berbinar. Jika memungkinkan, dia tidak ingin berpisah darinya. Kalau begitu, apakah kita masih punya waktu untuk berkultivasi? Li Qingshan tersenyum jahat dan mencubit pinggangnya. Setelah diberi makan, dia menjadi lebih menawan. Aku tidak percaya kamu tidak akan lelah. Wajah Han Qiongzi memerah, tapi dia tidak mau menyerah. Bukankah dulu kamu selalu menjadi orang yang memohon belas kasihan? Senyuman Li Qingshan melebar, dan wajah Han Qiongzi menjadi lebih merah, tapi dia mau tidak mau mengakuinya. Dia menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya dengan kelingkingnya, dan suaranya menjadi lembut saat dia berbisik ke telinganya. Saya dapat menemukan metode kultivasi ganda yang cocok. Kamu masih harus memikirkan tentang kultivasi ketika melakukan hal semacam itu. Itu terlalu merepotkan. Li Qingshan sangat tersentuh, tetapi setelah memikirkannya, dia tetap menolak. Dia punya terlalu banyak rahasia. Fakta bahwa ia menyerapki spiritual langit dan bumi selama berkultivasi sudah cukup untuk membuat orang memikirkan banyak hal. Menurutku kamu hanya tidak ingin bersamaku. Han Kiongzi kesal. Dia sudah mempertimbangkan langkah ini, tapi dia masih tidak mau menyetujuinya. Aku sudah berjanji pada N kecil, kata Li Qingshan tak berdaya. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Anggap saja dirimu tidak beruntung. Han Kiongzi mendengus dingin. Li Qingshan tidak setuju. Dia bukanlah seseorang yang akan mengganggu orang lain tanpa henti. Seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpanya. Li Qingshan hanya bisa membujuknya sebentar dan merayakannya sendirian. Malam keterikatan. Keesokan harinya, dia mengirimnya ke tempat tinggal pengasingan keluarga Han dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Di lantai bawah Contention Island, Li Qingshan dan Little N berpegangan tangan. Mereka menyaksikan pintu batu itu tertutup dan formasinya aktif. Mereka saling memandang dan tersenyum. Apakah masih sakit? N kecil melepaskan ikatan pakaian Li Qingshan dan menekankan tangannya ke dada Li Qingshan. Di permukaan, tampak baik-baik saja. Namun, dia bisa merasakan bahwa lubang di dalamnya masih jauh dari perbaikan. Masih ada sedikit, tapi tidak apa-apa. Li Qingshan mengusap kepalanya. Sejak pertarungan itu, rasa sakit di dadanya tidak pernah berhenti. Namun, dia mampu menahannya dan tidak menunjukkannya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikannya dari Little N. Biarkan saya membantu Anda, kata N kecil. Di bawah belayan tangan kecilnya, Li Qingshan merasakan rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Itu digantikan oleh sedikit kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Gelombang kekuatan datang dari tangannya. Di bawah nutrisi kekuatan ini, daging dan darahnya menjadi penuh vitalitas. Luka-lukanya mulai sembuh lebih cepat. Dua hari satu malam berlalu, N kecil melepaskan tangannya. Li Qingshan telah pulih sepenuhnya. Dia bahkan lebih tangguh dari sebelumnya. Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. N kecil memperlihatkan senyuman lelah namun lega. Selama tidak sakit. 416. Meridian pengaturnya adalah yang tercepat, berasal dari istana rahim di perut bagian bawah dan keluar dari perineum. Ia berjalan sepanjang tulang belakang dan naik ke otak. Ia dapat mengatur semua meridian yang di dalam tubuh, itulah sebabnya ia dikenal sebagai lautan meridian yang itu adalah meridian terakhir dari delapan meridian luar biasa. Li Qingshan duduk diam dengan menyilangkan kaki. Lapisan kabut biru samar perlahan muncul dari tubuhnya. Sekarang setelah dia berlatih ki, dia tidak perlu lagi menelan pil. Ki spiritual dunia yang tak ada habisnya secara alami berkumpul di tubuhnya, yang jauh lebih efektif daripada pil biasa. Jika bisa ditampung, itu akan dikirim ke lautan ki dalam dantiannya dan diubah menjadi ki sejati. Jika tidak dapat dibendung, itu akan diserap oleh inti daemon penyuruh dan diubah menjadi daemon ki. Tidak ada limbah sama sekali. Dibatasi oleh ukuran lautan ki, kecepatan budidayanya tidak terlalu cepat. Namun, dia bisa menghabiskan 24 jam sehari untuk berkultivasi. Satu hari berkultivasi setara dengan 10 hari bagi orang biasa. Meskipun budidayanya semakin dalam, pikirannya terus-menerus tenggelam, tenggelam ke dalam lautan biru yang tak terbatas. Seekor penyuruh mengangkatnya, membiarkannya melayang bebas di lautan. Rasanya sangat nyaman. Ini adalah perasaan ketenangan dan kebebasan yang luar biasa bagi pikirannya. Meskipun ada pepatah tentang, kultivasi yang pahit, kultivasi yang sejati tidak pernah sulit. Sebaliknya, itu adalah perasaan menakjubkan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Pada saat ini, di hunian bawah tanah, klon cermin Li Qingshan duduk di platform batu dengan postur yang sama. Dia menggunakan ki spiritual ditambang batu spiritual untuk mempertahankan keberadaan klon cermin sehingga dia bisa menghadapi perubahan apapun. Dia telah menurunkan beberapa formasi dengan spanduk formasi. Bahkan Fu Qingjin tidak bisa bergerak bebas. Entah berapa lama, Li Qingshan membuka matanya dan melihat Ye Mingzu yang membungkuk. Dia bertanya, apakah sudah sebulan? Ini baru 14 hari. Lima ibu pemimpin klan lainnya datang menemui Tuan Bulan Utara. Ini adalah hadiah ucapan selamat mereka. Ye Mingzu tersenyum. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Jelas sekali, dia memiliki efek dalam menghadapi mereka. Lebih penting lagi, kekuatan Li Qingshan untuk mengalahkan batu kuat dan bayangan darah membuat semua klan kehilangan keberanian untuk menghadapinya secara langsung. Di dunia bawah tanah yang kejam ini, hanya kekuatan yang bisa memenangkan rasa hormat dan kepercayaan orang-orang. Li Qingshan membuka kotak itu. Lumayan, inilah hasil yang dia inginkan. Dia tidak perlu memutar otak untuk mengumpulkan tanaman herbal. Yang harus dia lakukan hanyalah menggerakkan mulutnya dan bawahannya akan memenuhi keinginannya. Bagaimana kamu melakukannya? Li Qingshan agak penasaran. Dari enam penjelajah malam yang hebat, Ye Mingzu berhasil melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Untuk bisa menyelesaikan misi ini tanpa memusnahkan klan manapun, dia sedikit terkejut. Orang jenius akan mengingatnya dalam hitungan detik. Saya baru mengeluarkan ultimatum tiga hari lalu. Jika Anda tidak datang hari ini untuk memberi penghormatan, kata Ye Mingzu sambil tersenyum. Mereka akan dimusnahkan. Sangat sederhana. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka tidak datang? Sebenarnya, aku baru saja pergi. Begitulah cara mereka sepakat. Dan kemudian mereka semua datang. Ekspresi Li Qingshan agak aneh. Iya. Mereka jelas berharap ada orang idiot yang tidak datang, dan kemudian mereka bisa menghancurkan klannya dan membagi wilayahnya. Justru karena itulah mereka takut menjadi idiot itu. Ye Mingzu menyisir rambutnya. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang penjelajah malam, dia dengan mudah memahami kelemahan mereka. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Bahkan di saat seperti ini, mereka masih belum melupakan perselisihan internal mereka. Atau mungkin ini sudah menjadi kebiasaan yang tertanam di tulang mereka. Bagus sekali, biarkan mereka masuk. Iya. Ye Mingzu berbalik dan berkata dengan keras, Liu Bo, Liu Su, Tuan Bulan Utara telah memanggil ibu pemimpinnya. Di bawah pimpinan Ye Liu Bo dan Ye Liu Su, ibu pemimpin penjelajah lima malam memasuki gua dan tiba di hadapan Li Qingshan. Mereka semua menyebutkan nama dan klan mereka sebelum membungkuk bersama. Salam, Tuan Bulan Utara. Selain seorang wanita tua dan seorang gadis muda, yang lainnya semuanya adalah ibu pemimpin cantik seperti Ye Mingshan. Mereka mengangkat kepala dan mengamati Li Qingshan. Tidak peduli betapa tidak senangnya mereka, mereka semua terlihat hormat di permukaan. Tak satu pun dari mereka yang cukup bodoh untuk berbenturan dengannya. Orang idiot seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi ibu pemimpin. Dari sudut pandang tertentu, kepintaran inilah yang menghalangi mereka untuk bekerja sama menghadapi penguasa asing tersebut. Bisa dibilang ini pertemuan pertama kita. Sebelum pertemuan, ada delapan kata. Mereka yang menaatiku akan hidup, dan mereka yang menentangku akan mati. Apakah kamu mengerti? Li Qingshan duduk di sana tanpa bergerak. Dia tidak tampak sombong, juga tidak memberikan tekanan apapun. Dia hanya berbicara dengan sangat serius, seolah-olah dia mengatakan dia menyukai hari-hari cerah dan tidak menyukai hujan. Saya mengerti. Ye Mingshan berbicara lebih dulu, dan ibu pemimpin lainnya segera mengikutinya. Sekarang setelah mereka mencapai titik ini, pada akhirnya, selama Permaisuri Helica Verparosa ingin menyatukan para penjelajah malam, dia harus mengirim General Diamond untuk memimpin mereka. Tidak peduli siapa yang memerintah mereka. Sekalipun mereka berjuang mati-matian, apa gunanya? Mereka mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk meraih keunggulan di masa depan. Itu lebih penting. Li Qingshan tersenyum puas. Ini adalah prasyarat untuk segalanya. Jika ada yang berani mengatakan tidak mengerti, dia tidak keberatan memberi contoh. Mungkin dia tidak perlu melakukan apapun. Para ibu pemimpin lainnya bisa melakukannya untuknya. Bagus sekali. Saat kamu datang, kamu sudah melihat formasi di sini. Sampaikan perintah pertamaku. Kirim Master ke sini langsung di bawah komandoku. Bangun benteng di sini dan bersiap untuk menangkis serangan manusia. Sebelum para ibu pemimpin kembali sadar, Li Qingshan melanjutkan, perintah kedua adalah tidak ada penjelajah malam yang diizinkan untuk membunuh satu sama lain di wilayahku, baik secara terbuka atau diam-diam. Jika mereka tidak patuh, mereka tidak hanya akan membayar dengan nyawa mereka, tapi seluruh klan juga akan dihukum berat. Mata Ye Liu Su langsung berbinar. Bukankah ini yang dia nantikan selama ini? Dia ingin para penjelajah malam berhenti saling membunuh dan bersatu sekali lagi. Mungkinkah dia benar-benar bisa mengubah segalanya? Urutan ketiga adalah mulai hari ini dan seterusnya, semua klan harus menyumbangkan ramuan spiritual kepadaku, apapun jenisnya. Semakin tua semakin baik, apakah Anda keberatan dengan ketiga perintah ini? Di bawah pengawasan mata merah Li Qingshan, tidak ada satupun ibu pemimpin yang keberatan. Ketiga perintah tersebut tampak kasar, tetapi bukan berarti tidak dapat diterima oleh mereka. Perintah pertama adalah mengirim master. Tidak ada aturan tentang apa yang dianggap sebagai master, jadi itu sepenuhnya bisa diatur. Urutan kedua bahkan lebih sederhana. Jika mereka tidak membunuh, biarlah. Pesanan terakhir agak merepotkan. Namun, ramuan spiritual tidak terlalu berguna bagi penjelajah malam yang tidak ahli dalam alkimia. Hanya buah-buahan yang bisa langsung dicerna yang relatif lebih berharga. Hadiah yang mereka bawa hari ini semuanya seperti itu. Li Qingshan juga tidak membatasi hal ini. Setiap klan memiliki persediaan ramuan spiritual yang teratur. Faktanya, beberapa tumbuhan spiritual tumbuh secara luas di wilayah tersebut, namun tidak ada yang tahu kegunaannya, jadi tidak ada yang memetiknya. Semuanya sudah sangat tua, jadi sangat mudah menggunakannya untuk mengimbangi jumlahnya. Semua orang sangat kooperatif, dan itu membuat saya sangat senang. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Ini seribu pil pengumpul ki. Itu adalah benda-benda yang biasa digunakan oleh para kultifator manusia untuk bercocok tanam. Bagilah mereka secara merata di antara lima ibu pemimpin. Sebagai pil yang paling umum, pil ki gathering harganya sangat murah. Satu batu spiritual sudah cukup untuk ditukar dengan banyak batu spiritual. Namun, mereka sangat diperlukan oleh semua sekte dan praktisiki. Li Qingshan menemukan beberapa puluh ribu di dalam kantong seratus harta karun tetua tanaman anggur hijau. Bagi sekte yang ahli dalam mengolah tanaman obat dan memurnikan pil, akumulasi seperti ini sebenarnya sangat normal. Meskipun Li Qingshan pada dasarnya tidak membutuhkannya lagi, di mana dia bisa duduk dan menghirup ki spiritual dunia dengan santai, itu setara dengan beberapa ratus atau bahkan seribu pil pengumpul ki. Namun, itu sempurna untuk memberi penghargaan. Itu pada dasarnya mendaur ulang sampah. Semua ibu pemimpin memiliki ekspresi berbeda. Mereka jelas pernah mendengar tentang pil pengumpul ki yang terkenal sebelumnya, dan mereka juga mampu memurnikannya. Namun, banyak tanaman obat yang hanya dapat ditemukan di atas tanah, sehingga pada dasarnya tidak dapat disuling. Jika mereka berhasil mendapatkannya dari waktu ke waktu, itu akan sangat berharga. Mereka hanya akan menggunakannya untuk membina klan mereka yang paling berbakat. 200 pil ki gathering sudah merupakan jumlah yang sangat besar bagi mereka. Itu cukup untuk 10 penjelajah malam untuk berkultivasi selama setahun, serta sekelompok prajurit elit tambahan. Meskipun nilainya tidak sebanding dengan hadiah mereka, mereka masih sangat senang menerima sesuatu seperti ini sebagai balasannya. Mereka merasa bahwa Tuan Bulan Utara ini sangat masuk akal. Dia tidak tampak seperti Dasmon. Kamu mingsu. Iya pak. Ye mingsu kebetulan tertarik. Ketika dia mendengar namanya, dia bergegas pergi. Matanya dipenuhi dengan semangat. Kamu telah melakukannya dengan baik dalam hal ini, mengumpulkan semua ibu pemimpin bersama-sama. Pil roh sejati ini adalah hadiahmu. Jika Anda memberikannya kepada orang yang cocok, mereka akan segera bisa menerobos dan menjalani kesengsaraan surgawi. Bahkan tanpa penjelasan khusus Li Qingxian, berbagai klan sangatlah sensitif. Sejak Ye Liubo kembali untuk pamer, para ibu pemimpin segera mengetahui tentang Mereka semua melebarkan mata, menatap pil roh sejati di tangan Li Qingxian. Mereka tergoda untuk merebutnya darinya. Para ahli yang telah mengalami kesengsaraan surgawi adalah inti, kekuatan paling berharga di klan manapun. Terima kasih atas upahmu, Tuan Bulan Utara. Ye Mingxu tersenyum lebar. Dia membungkuk dengan anggun dan menerima pil roh sejati. Kepala kemudi yang mengendalikan boneka dan meriam akan diserahkan padamu untuk saat ini. Aku harap kamu bisa menjaga ketertiban di bawah tanah. Kata-kata Li Qingxian berikut ini membuat Ye Mingxu semakin gembira. Dia buru-buru berkata, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan. Selama dia memiliki kekuatan ini, dia akan mampu menduduki tahta ibu pemimpin nomor satu dengan kuat. Dia memandang Li Qingxian dengan tatapan menggoda. Para ibu pemimpin lainnya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ye Mingxu pernah memamerkan kekuatan boneka-boneka itu. Jika mereka menghadapinya secara langsung, bahkan jika mereka dapat memusnahkan pasukan boneka ini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Dan kekuatan meriam itu bahkan lebih mengerikan lagi. Para ahli yang telah mengalami kesengsaraan surgawi juga akan terluka jika terkena serangan langsung. Helm kecil itu seperti tongkat kerajaan. Ketika Ye Mingxu memegangnya di tangannya, ia memiliki kekuatan untuk memusnahkan klan manapun. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini juga diberikan olehnya. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Para ibu pemimpin saling bertukar pandang. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Tuan Bulan Utara, saya keberatan dengan ini. Saya juga keberatan. Saya juga. Para ibu pemimpin, yang selalu patuh dan tidak mempermasalahkan apapun yang dikatakan Li Qingxian, semuanya berdiri untuk menolak pada saat yang bersamaan. Ekspresi mereka sangat marah. Mereka dapat menerima iblis yang memerintah mereka, tetapi mereka tidak dapat menerima Ye Mingxu menginjak kepala mereka. 417. Oh, bagaimana menurutmu? Inilah yang diinginkan Li Qingxian. Meski tidak tahu banyak tentang politik, ia tetap bisa memotivasi bawahannya. Senjata sekuat itu seharusnya ada di tangan Tuan North Moon sendiri. Bagaimana dia bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain? Kata wanita tua itu, dia memasang ekspresi sengit yang mengatakan, jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada orang lain yang bisa. Ini dipercayakan kepadaku oleh Tuan North Moon. Beraninya kamu mempertanyakannya, Ye Mingxu segera membalas. Dia sudah memucapkan kata Tuan Bulan Utara dengan sangat lancar. Kamu benar. Namun, aku tidak punya kebiasaan mengambil kembali apa yang sudah kuberikan. Jika demikian, Anda dapat memegang kemudian secara bergiliran. Namun, itu tergantung pada kinerja Anda. Di antara kata-kata Li Qingxian, Ye Mingxu pertama-tama terkejut, lalu senang, dan kemudian khawatir. Sebaliknya, para ibu pemimpin merasakan adanya harapan. Sepertinya dia tidak tersihir oleh Ye Mingxu. Selama dia menunjukkan kesetiaan yang cukup, dia akan menerima hadiah yang sesuai. Dia tidak berani berpikir untuk menanggapi tiga perintah Li Qingxian dengan setengah hati. Jika tidak, klannya akan dikalahkan oleh klan lain dan mengalami kemunduran bahkan tanpa dia mengambil tindakan secara pribadi. Dari kelihatannya, penampilan Mingxu adalah yang terbaik. Dia akan memegang kendali untuk saat ini. Li Qingxian berdiri dan tiba di samping Ye Mingxu. Dia menepuk pundaknya dengan nyaman. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Bulan Utara. Liu Bo, ini upahmu. Li Qingxian mengeluarkan kain satin kuning cerah. Ini adalah artefak spiritual kualitas tertinggi yang dia peroleh dari seratus kantong harta karun milik tetua burung emas. Terima kasih Tuan. Ye Liu Bo sangat bersemangat. Melihat situasinya, dia tidak melemparkan dirinya ke arahnya dan menciumnya. Para ibu pemimpin bahkan lebih iri. Ini adalah senjata ampuh yang hanya bisa ditempa oleh manusia, namun diberikan kepada pelayan begitu saja. Tidak, kedua pelayannya adalah Putri Ye Mingxu. Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat merugikan mereka dalam jangka panjang. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Tatapan Li Qingxian menyapu ke enam ibu pemimpin itu. Sekarang terjadi kekacauan, saya harap Anda semua dapat mengesampingkan perselisihan masa lalu dan bekerja sama untuk berjanji setia kepada Lady Spider Queen. Seandainya mereka masih seperti sepiring pasir lepas, bertarung tanpa henti. Mereka pasti akan dimusnahkan oleh manusia. Ya, para ibu pemimpin menerima perintah itu dan pergi. Tuan, bisakah saya mengubah hadiah saya? Ye Liu Bo segera menempel di dekatnya dan terkikik. Apa, kamu tidak menyukainya? Saya menyukainya? Saya sangat menyukainya. Tetapi saya lebih menginginkan Anda, Guru. Ye Liu Bo mengjilat bibirnya, tangannya merogoh pakaiannya dan menyelinap ke bawah tubuhnya untuk mengambil sesuatu. Matanya berkabut dan penuh kesedihan. Pergilah ke samping dan mainkan. Jika aku memberikannya kepadamu hanya karena kamu mengatakan kamu menginginkannya, bukankah aku akan kehilangan muka? Li Qing Shan dengan sedih mendorongnya menjauh. Sedemikian penuh nafsu, itu benar-benar gila. Jika dia membiarkannya menyentuhnya lebih lama. Jika ada perubahan, wajahnya tidak akan terlihat bagus. Saat dia melihat Ye Liu Bo bermain-main dengan brokat kuning cerah Tiba-tiba, dia mengambil keputusan dan naik. Tuan Bulan Utara, tolong berjanjilah padaku satu hal. Apa itu? Li Qing Shan agak penasaran. Sejak Ye Liu Su menjadi pelayannya, dia tetap diam dengan patuh. Dia akan melakukan apapun yang dia ingin dia lakukan, tapi dia sama seriusnya dengan robot, menolak menundukkan kepalanya untuk menyenangkannya. Dia benar-benar terlihat seperti seorang, putri. Jarang sekali dia mengambil inisiatif seperti ini. Tolong lindungi para penjelajah malam dan pimpin mereka kembali ke bawah langit berbintang. Selama Anda menjanjikan ini kepada saya, saya bersedia melayani Anda dengan sepenuh hati. Saya akan setia kepada Anda dan melayani Anda, sama seperti Liubo. Wajah lembut Ye Liu Su dipenuhi dengan tekat. Dia selalu bekerja keras dalam berkultivasi demi kebangkitan para penjelajah malam, tetapi masa depannya selalu suram. Penampilannya sepertinya memberinya secercah harapan. Mungkin dia telah dipengaruhi oleh Liubo, tetapi dia sekarang sedikit percaya bahwa selama dia mau, dia benar-benar bisa mengubah segalanya. Kakak, Ye Liu Bo juga agak terkejut. Bahkan jika kamu meninggalkan klan Spidersado, Li Kingshan tersenyum sambil berpikir. Semakin dia memahami para penjelajah malam, semakin dia menganggap kepribadian Ye Liu Su aneh. Matanya dipenuhi tekat yang hampir tak tergoyahkan. Dia sama sekali tidak memiliki kegelapan seperti penjelajah malam biasa. Mungkin di setiap suku, akan ada satu atau dua orang aneh. Ya, Ye Liu Su mengertakkan gigi. Maaf, ibu, ini demi para penjelajah malam. Apakah anggota klan ini benar-benar layak bagimu untuk melakukan ini? Saya kira kebanyakan dari mereka iri padamu dan ingin membunuhmu. Dunia bawah tanah inilah yang telah memutarbalikkan kepribadian mereka. Kami yakin para pengembara malam tidak seperti itu. Selama mereka bisa lepas dari kendali. Itu ide yang sangat mengesankan. Saya sangat tergoda, tapi saya menolak. Mengapa? Meskipun dia sudah menduga ini mungkin terjadi, tingkat kekecewaannya masih melebihi ekspektasi Ye Liu Su. Karena perintahmu salah, aku akan memberimu kesetiaan sebagai balasannya, tapi aku tidak akan melakukan apapun sebagai imbalan atas kesetiaan seseorang. Aku hanya akan melakukan apa yang ingin kulakukan. Kamu bisa membantuku atau menonton dari depan. Samping, tidak ada pilihan lain. Ye Liu Su kembali ke posisi semula dan terdiam. Li Qingshan kembali ke kondisi kultifasinya, tetapi tak lama kemudian, dia tersentak bangun lagi. Para master yang dikirim oleh klan telah tiba lebih cepat dari yang dia bayangkan. Yang pertama tiba adalah 10 penjelajah malam wanita cantik. Entah itu keren, lembut, atau manis. Bahkan di kalangan penjelajah malam, penampilan mereka adalah yang terbaik. Ditambah dengan pakaian imreka, rasanya seperti kontes kecantikan. Mereka tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga kekuatan yang besar. Masing-masing dari mereka telah mengalami kesengsaraan surgawi. Mereka adalah putri bangsawan dari klan masing-masing. Setelah melaporkan nama mereka dan mempersembahkan ramuan spiritual, mereka benar-benar menundukkan kepala arogan mereka, menyatakan bahwa mereka bersedia meninggalkan klan mereka dan melayani Li Qingshan sebagai tuan mereka. Li Qingshan tidak bisa menahan senyum. Apakah para ibu pemimpin ini mencoba menyatakan bahwa mereka bisa memberinya apapun yang bisa diberikan oleh klan Spidersado? Mengenai betapa setianya para putri ini, dia tidak menaruh harapan sama sekali. Mereka memandangnya seolah ingin memakannya. Mereka tidak hanya mendambakan kecantikannya, tetapi mereka juga ingin mendapatkan sesuatu darinya. Di mata para putri ini, Ye Lyubo bukanlah siapa-siapa. Dia baru saja mendapat sedikit keberuntungan. Karena bahkan dia bisa menerima artefak spiritual kelas tertinggi sebagai hadiah, mengapa dia tidak bisa menguasai? Ye Lyubo merasa sangat terancam, tanpa sadar meraih lengan Li Qingshan. Ye Lyusu malah menghela nafas dalam-dalam. Tidak heran dia tidak menganggapnya serius. Segala sesuatu yang bisa dia berikan tidak penting baginya. Baiklah, aku setuju. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan menjadi pengawal pribadiku. Li Qingshan tidak menolak. Klan harus setara dan seimbang, dan dia juga membutuhkan tim yang bisa dia perintahkan secara langsung. Untuk bisa mendapatkan sekelompok pengawal pribadi seperti itu mungkin adalah impian setiap pria. Lyusu, kamu akan menjadi kapten mereka. Li Qingshan melanjutkan. Ye Lyusu tertegun sejenak, dan putri-putri yang sombong itu langsung keberatan. Mengapa kita harus mengadakan kompetisi? Li Qingshan tidak terlalu peduli dan langsung berkata, saya akan mulai berkultivasi. Bubar. Li Qingshan memejamkan mata, dan gua menjadi sunyi kembali. Dia kemudian membuka matanya, Lyusu, kenapa kamu tidak pergi? Kenapa aku di matamu? Aku bukanlah siapa-siapa. Ye Lyusu bertanya dengan bingung. Karena kamu sangat istimewa. Ini gila. Jantung Ye Lyusu berdetak kencang. Dia menundukkan kepalanya, dan bibirnya membentuk senyuman pahit. Kata ibu, jika aku dilahirkan di keluarga pengembara malam biasa, aku tidak akan punya ide gila seperti itu. Semua mimpi, pada awalnya, tampak begitu gila. Saya mungkin seorang dasmon, tetapi saya tidak menyukai orang yang memiliki impian dan pengejaran. Li Qingshan tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak setuju? Liu Bo hanya mempercayakannya pada dirinya sendiri, tapi kamu ingin mempercayakannya terlalu banyak. Kamu tidak bisa menanggungnya sendiri, jadi kamu ingin menyerahkannya pada orang lain dan menjalani kehidupan yang santai. Tidak, Ye Liu Su menjelaskan. Saya tidak tertarik menjadi mediator bagi sekelompok perempuan, tapi mungkin ide Anda dapat mempengaruhi mereka dan membuat ide tersebut berhasil untuk Anda. Saya sudah memberi Anda kesempatan, jadi lakukanlah. Aku juga tidak tahu apakah kamu bisa berhasil atau tidak, tapi jika memang ada suatu hari di mana penjelajah malam bisa hidup di bawah bintang-bintang lagi, tidak lagi harus bersekongkol dan membunuh satu sama lain, itu pasti karena kamu, bukan aku. Emosi Ye Liu Su melonjak. Untuk pertama kalinya, dia sedikit memahami perasaan Ye Liu Bo. Sejak dia masih muda, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Tidak ada seorang pun yang pernah menyemangatinya seperti itu, menyetujui gagasannya, atau mendukungnya seperti itu. Ketika Li Qingshan mengalahkan Strong Stone dan Blood Shadow secara berturut-turut, dia hanya mengagumi kekuatan dan strateginya. Tapi sekarang dia mendengar apa yang dia katakan, dia benar-benar merasa seperti dia tidak bisa menatap matanya. Pikirannya yang tak tergoyahkan setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah mulai sedikit bergejolak. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Benar saja, kaum idealis adalah orang yang paling mudah dibodohi. Awalnya, dia lebih memilih Ye Liu Bo untuk posisi kapten penjaga, tetapi budidaya Ye Liu Bo terlalu lemah dan temperamennya juga kurang. Sebagai perbandingan, kualitas Ye Liu Su jauh lebih baik. Paling tidak, dia memiliki sifat seorang pemimpin, dan dia relatif murni dan mudah dikendalikan. Paling tidak, dia tidak akan memandangnya dengan rakus. Namun, Ye Liu Su terlalu menjadi pelayannya sepertinya merupakan pukulan besar baginya. Akibatnya, dia mengemukakan alasan ini. Itu semua bukan hanya gertakan. Jika Ye Liu Su benar-benar bisa memanfaatkan peluang ini, dia memang bisa melakukan banyak hal. Ye Liu Su tiba di luar gua dan menekankan tangannya ke dadanya. Dia masih bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apakah itu karena perkataannya, atau karena dia guru benar-benar mengesankan. Kamu benar-benar bisa membuat seseorang yang murni dan tidak memiliki keinginan seperti ku jatuh cinta padamu. Ye Liu Bo berjalan dari samping sambil tersenyum. Omong kosong siu, ayo pergi. Wajah Ye Liu Su menjadi cerah sebelum memulihkan sikap dinginnya. Dia menarik Ye Liu Bo pergi. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti ini. Apa yang kita lakukan? Karena mereka ingin berkompetisi, saya akan bersaing dengan mereka. Ye Liu Su sangat bersemangat. Ini adalah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus memahaminya. Di bawah matahari terbenam, langit diwarnai merah. Sosok hijau muncul di depan sebuah gua yang mengarah ke bawah tanah. Fu Qing Jin berdiri dengan pedang di punggungnya. Dia kelelahan. Namun, saat dia menghunus pedang reruntuhan hijau, matanya bersinar terang, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau, melesat ke dalam gua yang gelap gulita. Jika negosiasi gagal, hanya kematian yang menunggu. 418. Lampu hijau bergerak dengan kecepatan tinggi, mengikuti jalan yang diambil untuk memancing milipet keluar terakhir kali dan langsung menuju ke tempat Li Qing Shan berkultivasi. Jalan di depannya tiba-tiba terhalang kabut. Fu Qing Jin mengerutkan kening dan berhenti. Daemon sebenarnya memiliki proses berpikir seperti itu, mengetahui cara menggunakan formasi. Tapi bagaimana formasi seperti itu bisa menghentikannya? Fu Qing Jin menyatukan jari-jarinya dan perlahan menyapukannya ke pedang reruntuhan hijau. Pedang reruntuhan hijau bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, memiliki kekuatan yang menakjubkan. Namun, Li Qing Shan tidak mengetahui semua ini. Sekalipun dia mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya tenggelam dalam kultivasi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Kultivasinya terus berkembang sebagai praktisiki. Untayan ki sejati air Gui menerobos titik akupunturnya satu per satu. Tiba-tiba, klon cerminnya di bawah tanah membuka matanya. Sebagai orang yang mengatur formasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi tersebut telah dipicu. Apakah mereka ada di sini? Semua pengawal pribadi berkumpul. Li Qing Shan melompat dan suaranya menggelegar, menyebar ke segala arah. Meskipun itu hanya tiruannya di sini, dengan 12 penjelajah malam yang kuat dan keunggulan geografis, itu lebih dari cukup baginya untuk melakukan perlawanan. Melewati formasi akan membutuhkan banyak usaha. Beberapa saat kemudian, 12 sosok hitam terbang. Yang memimpin adalah Ye Liu Su dan Ye Liu Bo. Mereka sangat bersemangat. Kesepuluh putri masih enggan menerima ini, tapi mereka mengikuti di belakangnya. Ye Liu Su dan Ye Liu Bo bekerja sama, berhadapan dengan lima putri satu per satu dalam cara dua lawan dua. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, kerjasama tim mereka mulus dan erat, jauh melampaui kesatuan lawan mereka. Ditambah dengan bantuan artefak spiritual kelas tertinggi Ye Liu Bo, mereka mencapai kemenangan penuh tanpa ada kecelakaan. Itu adalah kemenangan yang menakutkan namun tidak berbahaya, dan mereka telah mengamankan posisi mereka sebagai kapten pengawal. Yang paling membuat Ye Liu Su bersemangat adalah dia menjelaskan idenya tentang persatuan kepada para putri dan mendapat pengakuan dari mereka bertiga. Terlepas dari apakah pengakuan ini asli atau palsu, ini merupakan peningkatan yang sangat langka. Dia mengembangkan rasa hormat terhadap Li Qingshan. Menguasai, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Li Qingshan mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar mereka diam. Dia berkonsentrasi untuk merasakan pelat susunan di tangannya dan perlahan-lahan merasa sedikit aneh. Pihak lain sepertinya terjebak dalam formasi. Apalagi dia terjebak dalam formasi kabut terluar. Ini jelas bukan Fu Qingjin. Dalam sekejap, dia sampai di tepi formasi. Yang dia lihat hanyalah seorang penjelajah malam yang terperangkap di dalam, jadi dia membiarkannya masuk untuk diinterogasi. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajah Li Qingshan. Penjelajah malam adalah utusan dari Helica Verparosa. Spider Queen segera memanggilnya kembali ke Cobweb City untuk rapat. Alasannya adalah seorang kultifator manusia sendirian membunuh empat jenderal iblis dan hampir seratus tentara iblis sebelum pergi. Wilayah keempat jenderal iblis ini berada di sekitar wilayah Li Qingshan. Hampir bisa dibayangkan bahwa kultifator telah menemukan formasi tersebut. Dia memilih untuk mengitari mereka dan membunuh semua jenderal Daemon di sekitarnya. Apakah kamu tahu seperti apa rupa kultifator manusia itu? Saya tidak yakin. Saya dengar itu lampu hijau. Li Qingshan tidak tahu apakah dia harus senang atau kecewa. Kamu sudah datang. Di kota jaring laba-laba. Helica Verparosa duduk di singgah sana di belakang, menopang dagunya dengan tangan saat dia menghadapi empat jenderal Daemon terkuat di bawahnya. Dia merasa nyaman. Dia tidak merasa bingung karena kehilangan prajuritnya. Dia juga tidak menunjukkan kemarahan atau kesedihan. Sebaliknya, dia tampak tertarik seolah-olah dia menganggap ini sangat menarik. Kalian semua tahu apa yang terjadi, kan? Ya. Bulan utara, dia awalnya datang untukmu, kan? Dia dipanggil Fu Qingjin. Dia adalah penghubung pembunuh iblis di prefektur Clear River. Pada dasarnya aku membunuh tetua tanaman anggur hijau tepat di depannya. Awalnya, ku pikir dia akan berhati-hati dan menerobos formasi untuk melawanku, tapi aku tidak pernah menyangka. Fu Qingjin, murid dari istana koleksi pedang, benar-benar sesuatu yang lain. Keempat, General Diamond bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meledakkan inti Diamond mereka. Jika Blood Shadow tidak tiba tepat waktu, lebih banyak lagi General Diamond yang akan mati. Ke tangannya. Li Qingshan mau tidak mau melihat Blood Shadow. Dia memaksa kembali Fu Qingjin. Saya pikir itu mungkin karena Fu Qingjin tidak ingin terlibat di bawah tanah. Jika bukan karena aku tidak bisa pergi ke atas tanah, aku pasti akan menyimpan Fu Qingjin atau apapun itu di bawah tanah selamanya. Blood Shadow dipenuhi dengan kebanggaan. Diamond memiliki jangkauan indera yang sangat luas, dan Blood Shadow adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Dia mengubah topik dan bertanya, Bulan Utara, segala sesuatu terjadi di dekat wilayahmu. Kamu sebenarnya tidak bisa merasakannya sama sekali. Diamond ki Bulan Utara tidak pernah sebesar milik kita, apalagi yang Anda lihat saat ini hanyalah tiruan. Bulan Utara, saya sangat penasaran. Kemana perginya tubuh aslimu? Bahkan sebelum Li Qingshan bisa menjawab, Dragon Snail memotongnya perlahan. Jelas di atas tanah, mengamati pergerakan pembunuh iblis. Begini caramu mengamati pergerakan mereka. Bayangan darah mengejek. Apa yang perlu diperdebatkan? Kita bisa membunuh saja untuk kembali. Strong Stoney berteriak, melonjak dengan niat bertarung. Strong Stoney benar. Bulan Utara, kamu bunuh mereka berempat, jadi mereka membunuh kita berempat. Itu sangat adil. Blood Shadow, mulai hari ini dan seterusnya, General Diamond di barat akan berada di bawah komando Anda. Batu Kuat, Timur akan menjadi milikmu. Bulan Utara, Anda akan terus mengelola penjelajah malam. Dragon Snail, Anda akan bertanggung jawab mengelolanya. Jangan biarkan siapapun mengambil keuntungan dari ini lagi. Strong Stoney dan Blood Shadow keduanya berseri-seri dengan gembira. Ini berarti mereka berdua dapat memiliki beberapa lusin General Diamond di bawah komando mereka. Mata Siput Naga berbinar. Dia tidak memiliki bawahan, tapi dialah yang melaksanakan perintah Helica Verparosa, jadi dia sangat penting. Li Qingshan tenggelam dalam pikirannya. Dengan pengaturan ini, mereka benar-benar akan memulai perang. Helica Verparosa menyelesaikan situasi di bawah tanah dengan beberapa kata. Setelah itu, dia berdiri dengan tenang dan berkata, atas perintah yang mulia Raja Naga, semua daemon di bawah komando ku bebas bergerak dan memburu manusia mulai hari ini dan seterusnya. Pada saat yang sama, Fu Qingjin menampilkan seratus inti daemon yang dia peroleh di hadapan banyak penggarap yayasan di pertemuan pembunuh iblis. Ukurannya berbeda-beda, seperti mutiara dan kaca. Inti daemon adalah kristalisasi dari budidaya daemon selama ribuan tahun. Nilainya jauh lebih tinggi daripada ramuan dan obat-obatan spiritual biasa. Selain menelannya, mereka dapat meningkatkan budidaya seseorang dan memungkinkan seseorang untuk menerobos. Faktanya, mereka memiliki kegunaan yang tak terlukiskan dalam hal menempa artefak dan formasi. Karena sangat langka, nilainya bahkan lebih tinggi, dan nilai inti daemon jenderal daemon sungguh luar biasa besarnya. Tindakan Fu Qingjin seperti menempatkan seratus berlian di hadapan orang biasa. Dia langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua menghela nafas takjub pada saat yang sama, menciptakan gebrakan. Fu Qingjin berdiri dengan tangan di belakang punggung, memperhatikan dengan dingin. Demi gambaran yang lebih besar, dia tidak memilih untuk menyerang formasi. Selain tidak ingin membuang waktu dan tenaga, alasan terpentingnya adalah karena dia sebenarnya tidak memiliki keluhan apapun dengan Li Qingshan. Apakah itu tetua ketiga atau Jiang San Cheng? Jika mereka mati, maka mereka mati. Mereka tidak layak mendapat perhatian khusus. Meskipun Li Qingshan telah dengan paksa merobohkan gunung Greenfin, mempermalukan dia dan istana koleksi pedang, dia tidak pernah peduli dengan kata, Martabat. Yang dia lakukan hanyalah melakukan balas dendamnya sesuai dengan instruksi istana koleksi pedang, dan dia mengeluarkan inti dasmon untuk menghasut keserakahan orang-orang ini. Karena tidak peduli siapa yang dia bunuh, mengapa dia harus memilih lawan yang paling merepotkan? Rekan Fu, bagaimana kamu mendapatkan ini? Seorang kultifator bertanya dengan sungguh-sungguh. Fu Qingjin tidak mau repot-repot menjelaskannya, tetapi ketika dia memikirkan tentang pengaturan istana koleksi pedang, dia masih menjelaskan apa yang telah terjadi, yang langsung memberinya serangkaian pujian. Bukankah itu bertentangan dengan perjanjian para raja? Mulai hari ini dan seterusnya, semua pembudidaya manusia di prefektur Clear River bebas memasuki bawah tanah dan membersihkan dasmon. Setelah serangkaian seruan, semua orang bersuka cita. Inti daemon yang tak ternilai harganya, tambang batu spiritual yang terkubur jauh di bawah tanah, dan berbagai tumbuhan spiritual yang telah tumbuh selama berabad-abad semuanya tampak melambai ke arah mereka. Di bawah godaan manfaat ini, dasmon tidak tampak begitu menakutkan lagi. Hanya sedikit orang yang menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat berkata apa-apa. Apakah sesederhana itu? Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tunggu sebentar. Nyonya Speeder Queen, saya mempunyai pendapat yang berbeda. Di kota Kopweb, saat Strongstone dan Bloodsado sangat gembira dan bersemangat, Li Qingshan menyuarakan pendapat yang berbeda. Oh, bagaimana menurutmu? Menurutku kita tidak harus membiarkan dasmon melakukan apapun yang mereka inginkan. Li Qingshan benar-benar dapat membayangkan daemon yang tak terhitung jumlahnya yang tertindas di bawah tanah mengalir keluar dari sarang mereka begitu helikoverparosa menurunkan perintah tersebut. Ada juga jenderal daemon yang kuat dan haus darah seperti Bloodsado dan Strongstone. Bencana macam apa yang akan mereka timbulkan kepada orang-orang biasa? Mengapa? Helikoverparosa mengerutkan kening. Dia merasa aneh karena jenderal daemon paling radikal di bawahnya tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Bloodsado meragukan penyelidikanku, jadi izinkan aku memberitahumu hasil penyelidikanku. Artinya, manusia tidak bersatu. Mereka dibagi menjadi dua organisasi besar, pembunuh iblis yang dibentuk dari berbagai sekte, dan para penggarap yang tergabung dalam kekaisaran dengan seratus aliran pemikiran sebagai inti mereka. Terus kenapa? Mereka semua adalah musuh kita. Kata bayangan darah. Kamu benar, tapi mereka juga bukan teman. Jika kita memfokuskan upaya kita hanya untuk menargetkan pembunuh iblis, ratusan aliran pemikiran kemungkinan besar akan menonton dari pinggir lapangan, atau setidaknya terhenti untuk beberapa waktu. Dengan cara ini, kekuatan kita secara keseluruhan akan jauh lebih kuat daripada pembunuh iblis, dan kita akan mendapat keuntungan besar. Tetapi jika kita memulai pembantaian dan melibatkan orang-orang biasa, kita akan memaksa ratusan aliran pemikiran untuk segera bergabung dalam perang, dan situasinya akan merugikan kita. Semua ini demi situasi secara keseluruhan. Mohon pengertiannya, Yang Mulia Ratu Laba-laba. Li Qingshan berbicara dengan percaya diri dan tenang. Dia berbicara dengan alasan dan bukti. Dia hanya ingin mengincar demons layar. Perang juga dipicu oleh pembunuh iblis. Selama kelompok radikal ini dilenyapkan, perdamaian antara manusia dan Dasmon mungkin akan pulih. Bayangan darah tidak bisa berkata-kata. Dia harus mengakui bahwa kata-kata Li Qingshan masuk akal. Strongstone juga memandang Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang pria yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya sebenarnya memiliki pemikiran yang sangat teliti. Bulan Utara? Oh Bulan Utara! Inilah hebatnya dirimu. Saya harus memuji Anda atas keberanian dan akal Anda. Helika Verparosa bertepuk tangan ringan. Yang mulia terlalu baik, Li Qingshan tersenyum tipis. Ia yakin saran yang bermanfaat bagi situasi perang ini akan diterima oleh Helika Verparosa. Dragon Snail menundukan kepalanya, dan senyuman misterius muncul di wajahnya. Kalau begitu aku menantikan penampilanmu selanjutnya. Kata Helika Verparosa. Apakah ini penerimaan atau penolakan? Li Qingshan menatap senyuman Helika Verparosa yang kejam dan keji. Dia tiba-tiba mengerti satu hal. Setelah meremehkan Fu Qingjin, dia juga meremehkannya. Dia hanya ingin melihat dunia terbakar. PS. Ini libur tahun baru, dan teman-teman semua sudah kembali. Ada beberapa kejadian yang benar-benar tidak bisa saya hindari. Update-nya mungkin sedikit kurang, mohon dimaklumi. Tapi tidak semuanya buruk. Baru-baru ini, saya mengalami hambatan dalam plot baru. Saya merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan hiburan dan bertemu orang-orang. Mengasah pisau bisa dikatakan tidak menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Masa depan akan lebih menarik. 419. Saya pikir kita harus mulai dengan manusia. Semua manusia itu licik, dan mereka tahu cara memasang jebakan seperti formasi. Mereka sangat berbahaya. Namun, jika kita menargetkan kota-kota yang dihuni oleh manusia, mereka tidak akan mampu mencegahnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah digiring, sementara kami memasang jebakan dan mengepung serta menyerang para petani yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sebagai wadah pemikir terhebat setelah Helica Verparosa, Dragon Snail mengutarakan pendapatnya secara perlahan. Bagaimana jika mereka tidak datang untuk menyelamatkan kita? Batu kuat mengerutkan kening. Dibandingkan dengan manusia, dia masih ingin membunuh lebih banyak petani. Saya menolak untuk percaya mereka akan menutup mata terhadap kita jika kita membantai sebuah kota setiap hari. Blood Shadow menjulurkan lidahnya yang merah cerah dan mengjilat bibirnya. Yang paling dia butuhkan untuk berkultivasi adalah darah segar, tetapi di bawah tanah, dia tidak bisa begitu saja membunuh Dasmon dan penjelajah malam lainnya. Dia hanya bisa mengandalkan, persembahan, yang ditawarkan oleh penjelajah malam untuk bertahan hidup. Rencana Dragon Snail sangat cocok untuknya. Target kita adalah para penggarap. Li Qingshan merasa lebih tidak dapat diterima untuk menumpangkan tangan pada orang-orang tak bersalah yang tidak ada hubungannya dengan pembunuh iblis atau bahkan para penggarap. Bukankah yang disebut kultivator menjadi kultivator dari manusia? Bukankah manusia tumbuh dengan memakan daging dan darah ras kita? Hanya dengan mencabutnya hingga ke akar-akarnya, kita dapat benar-benar mengalahkan manusia. Apakah Anda malah mengabaikan prinsip sederhana seperti itu? Tiga pertanyaan berturut-turut Dragon Snail membuat Li Qingshan terdiam. Manusia memakan binatang buas. Saat manusia memperluas jangkauan aktivitasnya, jangkauan aktivitas binatang menyusut. Di dunia yang sepenuhnya dikuasai oleh manusia di kehidupan masa lalunya, bukankah ras lain akan punah setiap hari? Apa yang disebut perlindungan hewan hanyalah sisa dari kemurahan Tuhan. Dan, itu dibangun atas kebutuhan mereka sendiri. Hewan liar dikurung dan diperlakukan sebagai mainan, sedangkan hewan ternak dipelihara dan kemudian disembeli. Manusia menerimanya dengan tenang, tetapi bagi binatang, itu adalah kiamat yang paling menakutkan. Perang belum saja dimulai. Sebaliknya, hal itu tidak pernah berhenti. Manusia dan Dasmon saling bertentangan sejak awal. Kaisar Pendiri yang menjaga perdamaian selama beberapa milenium antara kedua ras pada dasarnya telah mencapai prestasi yang luar biasa. Siput naga benar, inilah yang kami para iblis lakukan. Helika Verparosa memuji. Bulan utara, jika saatnya tiba, kamu akan merasakan kegagalan, kata Blutsado dengan muram. Hahaha, akhirnya aku bisa mulai membunuh. Bulan utara, kenapa kita tidak bersaing untuk melihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak? Strong Stone tertawa gila-gilaan. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba terlintas di benak Li Kingshan. Mengapa saya harus bergaul dengan mereka? Wajah-wajah di sekitarnya berangsur-angsur berubah, terkadang berubah menjadi batu pembunuh yang menakutkan. Dari waktu ke waktu, ia akan berubah menjadi kelelawar yang berbau darah. Pada akhirnya, ia berubah menjadi laba-laba ganas bermata delapan dan berkaki delapan yang menerkamnya. Lalu, dia melihat dirinya sendiri. Tanduk dan cakar harimaunya telah dilucuti, dan kulitnya yang hitam seperti besi berubah menjadi warna perunggu. Dia telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Dia adalah manusia. Bulan utara, Anda sudah berada di permukaan paling lama, jadi menurut Anda saya harus mulai dari kota itu dulu. Lebih baik jika ada lebih banyak orang. Kata-kata Dragon Snell sepertinya datang dari jauh, mematahkan ilusi di depan Li Kingshan. Mendonga, Helica Verparosa dan Blood Shadow dan Strong Stoney semuanya menatapnya, menunggu jawabannya. Speeder Queen, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Apa itu? Saya baru-baru ini mencapai hambatan dalam kultifasi saya. Saya perlu mengasingkan diri sebentar untuk menerobos, sehingga saya bisa melawan Fu Qingjin sampai mati. Saya khawatir saya tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran awal. Li Kingshan menundukkan kepalanya, rambut merahnya tergerai, menyembunyikan sedikit kebingungan di matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya benar-benar di luar kendalinya. Mungkin itu adalah hayalan arogan untuk berpikir bahwa dia bisa mengendalikannya. Apakah begitu? Mata Helica Verparosa berkedip-kedip, penuh kecurigaan. Tuan, Anda kembali. Bagaimana diskusinya? Li Kingshan kembali ke gua di wilayah itu, dan Ye Liu Bo segera menerimanya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memasuki budidaya terpencil. Segala sesuatu di wilayah itu akan ditangani oleh Ye Liu Su dan Ye Liu Bo untuk saat ini. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya. Li Kingshan berjalan ke peron dan mengumumkan dengan keras. Pada akhirnya, Helica Verparosa tetap menyetujui permintaannya. Dia tidak meragukan bahwa individu yang kuat dan berprestasi ini akan mengalami konflik seperti ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan. Ye Liu Su berseri-seri di dalam. Penjelajah malam lainnya keberatan, tapi Li Kingshan sama sekali mengabaikan mereka. Dia membubarkan mereka dan memejamkan mata, mengurus urusannya sendiri. En kecil, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Di bawah pulau kontensian, di tempat tinggalnya yang terpencil, Li Kingshan membuka matanya dan mencurahkan masalahnya kepada Little En tanpa menahan diri. Jangan membantu kedua pihak, jawab En kecil setelah berpikir beberapa lama. Jangan membantu kedua pihak. Ya, apa hubungannya dengan kita apakah itu orang lain atau Dasmon? Bukan berarti kaulah yang membunuh mereka. Merekalah yang ingin saling membunuh. Jangan khawatir tentang mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah berkultivasi dengan benar. En kecil mengedipkan matanya yang besar dan menghiburnya dengan lembut. Sebenarnya, dia sedikit kesulitan untuk memahami masalah Li Kingshan. Lagi pula, di matanya, tidak masalah meskipun semua makhluk hidup selain dia mati. Dia mungkin juga mengatakan inilah yang dia nantikan. Kamu benar. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Li Kingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebagai monster, setengah manusia, setengah diamond, dia telah kehilangan sudut pandangnya dan jatuh ke dalam isolasi mutlak. Dia tidak bisa tidak memikirkan Gu Yanying. Apakah dia pernah mengalami perjuangan serupa sebelumnya? Tiba-tiba, dia merasakan alisnya bergerak-gerak. En kecil memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menekankan tangan kecilnya ke alis Li Kingshan, seolah dia ingin menenangkan alisnya yang berkerut. Li Kingshan tersenyum. Setidaknya, kapanpun, dia tidak akan kesepian. Ayo mulai berkultivasi. Aku perlu membangun fondasiku sekaligus. Keluarkan benda yang diberikan kakak sapi kepadaku. Li Kingshan dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi, namun beberapa saat kemudian, tanpa sengaja dia mengerutkan kening lagi. Bahkan ketika dia menggunakan metode penindasan laut dari penyuruh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia juga tidak dapat memasuki kondisi kultivasi yang baik. Pada saat ini, Li Kingshan tiba-tiba mendengar nyanyian kitab suci yang jelas dan merdu. Itu suara N kecil. Seorang duduk di depan Li Kingshan dengan menyilangkan kaki, menghitung tas bitulang di tangannya. Tulisan suci tercurah dari mulutnya, langsung masuk ke telinganya. Meskipun dia tidak dapat memahami kitab suci, hati Li Kingshan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mulai merenungkan semua yang dia temui setelah meninggalkan desa Kera Ching Oks. Berbagai adegan mulai surut seperti mundur, bergerak semakin cepat. Berbagai sosok melintas di matanya satu per satu. Berbagai peristiwa itu ibarat memintal sutera dari kepompong. Tanpa disadari, begitu banyak perasaan cinta dan benci yang terlanjur membekas di hatinya, namun kini bagaikan sarang laba-laba debu, tersapu satu per satu. Ada juga eksistensi yang tidak bisa dihilangkan begitu saja, seperti Fu Qing Jin dan Han Qiong Xi. Itu adalah kebencian dan cinta yang tertanam jauh di dalam hatinya. Kapanpun itu terjadi, adegannya akan terhenti, terhenti. Nyanyianan berubah, dan pemandangan ini terlintas. Akhirnya, dia kembali ke desa Kera Ching Oks sekali lagi, kembali ke kandang sapi kecil. Pemuda itu berbaring di atas jerami, tidur nyenyak. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. 420. Li Kingshan menghela nafas dalam-dalam. Kedengarannya seperti peluit uap, menimbulkan hembusan angin kencang di tempat tinggal terpencil yang luas. Dia membuka matanya, seperti dua bintang yang dingin, cahayanya perlahan memudar dan menjadi gelap gulita seperti danau. N kecil, sudah berapa lama? Sekitar tiga tahun. Tiga tahun, itu waktu yang lama. Li Kingshan sedikit terkejut. Yang sebenarnya dia rasakan bukanlah waktu yang lama, melainkan waktu yang singkat. Dalam tiga tahun, tanaman akan layu dan tumbuh tiga kali lipat, mengubah seorang anak menjadi remaja. Tapi baginya, itu hanya sejentikan jari. Tidak ada 60 tahun di gunung, tidak ada waktu di dalam gua. Ini adalah definisi waktu bagi seorang kultifator. Dalam tiga tahun ini, dia tidak hanya bermeditasi dan berkultifasi. Setelah tiga sampai lima hari, dia akan mengobrol dengan Little N dan bersaing dengannya. Dia tidak menganggapnya membosankan sama sekali. Sebaliknya, dia merasa itu sangat memuaskan. Saat mereka bersama, mereka tidak duduk dan mendiskusikan dao secara serius. Apa yang mereka bicarakan seringkali tidak ada hubungannya dengan kultifasi. Namun, ketika mereka saling memandang dan tersenyum, mereka sangat mengenal satu sama lain. Mereka adalah sesama penganut tau, atau bahkan mungkin sahabat karib. Samar-samar, Yeliusu sepertinya telah melaporkan ke klonnya di bawah tanah beberapa kali, tetapi konten spesifiknya sudah kabur. Dua tahun lalu, N kecil dengan jelas berbicara dengannya, tetapi dia dapat mengingat dengan jelas setiap kata. Ada keuntungan hari ini, N kecil bertanya. Masih ada kebingungan di hatiku. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan meletakkan tangannya di dada. Saat ini, budidaya Li Qingshan bukanlah pelatihan ki level 9, tetapi level 10. Dia hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk meminjam energi spiritual langit dan bumi. Dia membuka kapal pengatur. Kemudian, ia mulai mengatur 12 meridian utama, yaitu 3 meridian yang di tangan, 3 meridian yang di kaki, 3 meridian yin di tangan, dan 3 meridian yin di kaki. Setelah 2 tahun fokus mutlak pada kultivasi, dia akhirnya selesai mengaturnya dan berhasil menembus pelatihan ki level 10. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah bekerja keras, mencoba menerobos kerana yayasan dan mendapatkan barang yang ditinggalkan Oksen untuknya. Awalnya, Li Qingshan sangat percaya diri. Karena dia memiliki banyak pil asli, dia merasa meskipun dia memaksakan diri untuk menggunakannya, dia masih bisa mencapai ranah dasar. Namun seiring dengan semakin mendalamnya kultivasinya, ia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jalur pengembangan manusia sangat mementingkan pengembangan temperamen seseorang. Jika ada belenggu di hati seseorang, seseorang hanya akan mencapai separuh hasil dengan usaha 2 kali lipat. Bahkan menjadi hambatan besar. Itulah mengapa Hua Sengshan tidak mampu menembus ke level berikutnya setelah sekian lama. Itu bukan karena dia tidak cukup berbakat. Bagaimana mungkin keluarga Hua kekurangan pil roh yang sebenarnya? Kami harus menghadapi apa yang harus kami hadapi. En kecil, Li Qingshan bergumam pada dirinya sendiri. Ayo keluar dari pengasingan. En kecil melanjutkan sambil tersenyum. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, dan senyumnya manis. Meski 3 tahun telah berlalu, sosoknya tidak berubah sama sekali. Melihat terangnya siang hari lagi, Li Qingshan menyipitkan matanya dan melihat pemandangan danau dan pegunungan. Tampaknya tidak banyak yang berubah dari 3 tahun lalu. Namun, dia bisa merasakan formasi mantra yang menyelimuti 100 aliran pemikiran masih ada. Itu menjadi lebih misterius dan kuat. En kecil harus melakukan perjalanan kembali ke sekolah Buddha, sementara Li Qingshan langsung pergi ke sekolah legalisme. Mereka tiba di depan sebuah bangunan kecil yang indah di tepi danau. Itu adalah kediaman Han Qiongzi di sekolah legalisme. Selama 3 tahun terakhir, dia paling mengkhawatirkannya. Dia takut dia mengalami kecelakaan dalam kekacauan perang. Setelah berkultivasi kelapisan ke-9 dari ranah pemurnian Qi, dia ingin keluar dari pengasingan. Tapi setelah dipikir-pikir, dia mungkin masih mengasingkan diri. Bahkan jika dia keluar, dengan latar belakang keluarganya, akan ada orang yang melindunginya. Jadi, dia menjadi tenang. Tapi dia harus mengakui bahwa keadaan pikirannya telah berubah dibandingkan saat dia sedang jatuh cinta. Buk, buk, buk. Li Qingshan mengetuk pintu. Suara langkah kaki terdengar dari balik pintu. Emosi Li Qingshan sedikit bergejolak, tetapi ketika pintu terbuka, dia sedikit terkejut. Karena terselubungnya formasi, Li Qingshan tidak dengan sengaja menyelidiki aura di dalam gedung. Namun, orang yang membuka pintu saat ini bukanlah Han Qiongzi, melainkan murid aliran legalisme yang cukup familiar, Wu Gen. Melihat Li Qingshan, Wu Gen juga terkejut. Dia berkata dengan tergesa-gesa, kamu datang untuk kakak perempuan Han, kan? Kakak senior Han tidak tinggal di sini lagi. Hati Li Qingshan sedikit tenggelam. Ini adalah tempat tinggalnya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada orang lain dengan mudah? Kamu sudah mencapai lapisan ke-10. Selamat. Sebelum Wu Gen bisa menyelesaikannya, Li Qingshan sudah lepas landas di atas awan, langsung menuju Pulau Perang Besar di sekolah militer. Pada saat yang sama, N kecil kembali ke Pulau Anasravana untuk mengunjungi Guru Satu Pikiran. Kakak senior, N kecil, kamu telah kembali. Seorang murid Buddha ragu-ragu. Pada akhirnya, dia membawanya ke ruang meditasi Master Satu Pikiran. Melewati kuil dan pavilion yang dikenalnya, ia merasakan aura kehidupan yang pernah aktif di kuil Anasravana telah menurun drastis. Kepala biara, kakak perempuan N kecil telah keluar dari pengasingan. Dia datang mengunjungi Anda. Cara biksu itu menyebut N kecil kirinya agak aneh. Seorang biksu kurus muncul dari ruang meditasi. Ekspresinya tegas saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Adik perempuan N kecil, sudah lama tidak bertemu. Pencerahan Pikiran Jika bukan karena N kecil memiliki kemampuan untuk merasakan aura orang lain, dia tidak akan pernah menghubungkan orang di hadapannya dengan murid utama sekolah Buddha yang tinggi dan gemuk. Pencerahan Pikiran Setelah Little N mengalahkan pencerahan pikiran dalam satu pukulan, dia secara pribadi pergi ke Gua Cliffside untuk bermeditasi selama tiga tahun. Setelah masa budidaya yang sulit, dia akhirnya berhasil menerobos dan mendirikan sebuah yayasan. Tidak mengherankan, dia mengenakan kasaya kepala biara. Anda tidak perlu heran, saya sekarang adalah pemimpin aliran Buddha, kepala biara di Kuil Anasravana. Saat dia mengatakan itu, tidak ada rasa puas diri sama sekali di wajah pencerahan pikiran. Sebaliknya, kesedihan yang tak terkendali muncul. T. Master sudah mati. Bagaimana dia mati? Dia dibunuh oleh Dasmon. Mata pencerahan pikiran melebar seperti tatapan marah dari Dewa Penjaga. N. Kecil menundukkan kepalanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah kamu tidak merasa sedih sama sekali? Pencerahan pikiran bertanya dengan keras. Ya, N. Kecil tanpa ekspresi. Kakamu benar-benar tidak berperasaan. Pencerahan pikiran menunjuk ke arah Little N saat suaranya bergetar. Dia jelas sangat marah. N. Kecil tidak menjelaskan apapun. Sebagai pemimpin aliran Buddha, menurutku kamu tidak cocok untuk posisi murid utama. Pencerahan pikiran berteriak, mengejutkan seluruh Kuil Anasravana sebelum pergi dengan gusar. N. Kecil tidak merasa marah. Dia tidak pernah ingin menjadi murid utama aliran Buddha. Dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Sudah waktunya dia pergi mencari Li Qingshan. Dia berbalik dengan tenang dan berjalan keluar. Para murid Buddha yang mendengar gangguan itu bergegas keluar, melontarkan tatapan terkejut atau menghina. N. Kecil mengabaikan semua ini. Dia tiba di hutan pagoda. Ada pagoda yang sangat baru dengan nama Dharma, satu pikiran, di bawahnya. Ini bisa dianggap sebagai kenang-kenangan terakhir. N. Kecil tetap tanpa ekspresi. Dia mengeluarkan mutiara emas dan menatapnya lama sekali. Ini adalah mutiara raja penjaga yang diberikan oleh guru satu pikiran padanya di masa lalu. Mohon maafkan saya, aku tidak bisa berduka untukmu, tapi jika memungkinkan, aku akan membalaskan dendamu. Di Stadion Seni Beladiri Utama, Han Tiyi berdiri dengan tangan bersilang di atas platform batu, menyaksikan para murid militer berlatih. Melalui baptisan perang, dia berhasil menembus yayasan pendirian, namun harga yang harus dia bayar adalah beberapa pengalaman mendekati kematian. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat awan berterbangan. Dia berkata dengan lembut, dia akhirnya sampai di sini. Tiyi, tahukah kamu, Li Qingshan juga melihat Han Tiyi. Dia melaju di atas awan. Han Tiyi mematuhi aturan diamnya yang biasa dan tidak berbasa-basi. Dia menyerahkan setumpuk surat kepada Li Qingshan. Surat-surat itu tertulis dengan jelas, untuk Qingshan, untuk Han Qiongzi. Li Qingshan membukanya satu per satu. Surat pertama berasal dari dua tahun lalu. Setelah membacanya, Li Qingshan berhenti khawatir. Ternyata, Han Qiongzi telah meninggalkan seratus aliran pemikiran dua tahun lalu, pergi ke Komando Rui untuk terus berkultivasi bersama pamannya, Han Anguo. Mungkin karena dia tidak mendapat balasan, surat-suratnya berangsur-angsur berkurang. Yang terakhir adalah dari tiga bulan lalu. Setelah membacanya, Li Qingshan tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia merasa lega dan melankolis, serta sedikit kedamaian. Jangan salahkan dia, dia menunggumu selama setengah tahun. Dalam salah satu misi, dia bertemu Jendral Daemon dan hampir kehilangan nyawanya, Han Tiyi menjelaskan sekali. Mengapa dia melakukan misi berbahaya seperti itu? Li Qingshan mengerutkan kening. Tidak ada lagi misi yang tidak berbahaya. Di mana yang lainnya, tatapan Li Qingshan kembali ke Stadion Seni Bela Diri Utama, dan sepasang mata kembali menatapnya. Tiga tahun telah berlalu, dan semua murid militer ini memiliki aura keras di sekitar mereka. Itu mengingatkannya pada penjaga pribadi yang dia lihat di klan Han. Meskipun itu hanya latihan, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi mematikan di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang sebenarnya. Namun, hanya ada tiga atau empat ratus orang yang hadir. Ada banyak wajah asing dan belum dewasa di antara mereka, dan budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Apalagi budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Jelas sekali, mereka baru saja bergabung. Bahkan jika mereka mati, masih ada yang melarikan diri, kata Han Ti. Li Qingshan menatap langit biru cerah. Dalam keadaan linglung, dia melihat monster raksasa mengintai di atas 1500 km prefektur Clear River, diam-diam melahap segalanya. Nama monster itu adalah perang. Apa yang disebut tidak berbeda dengan tiga tahun lalu adalah kesalahpahaman besar. Apalagi Han Anjun orang seperti apa, dengan betapa keras kepala dia, kenapa dia lari dari bahaya. Apakah kamu ingin balasan? Han Ti bertanya. Tidak untuk sekarang. Li Qingshan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dari bagian akhir suratnya, dia baik-baik saja saat ini. Ia juga sedang melakukan persiapan pendirian yayasan. Yang terbaik adalah jika dia tidak mengganggu kondisi mentalnya saat ini dan mempengaruhi kultivasinya. Apalagi siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Tiga tahun, lima tahun, atau sepuluh tahun. Bahkan kondisi mentalnya saat ini berbeda dengan masa lalu, apalagi bertahun-tahun kemudian. Li Qingshan dan Little N bertemu di luar pulau Kludwisep. Bahkan sebelum mereka bisa memasuki loteng bambu di pulau itu, sesosok tubuh cantik berjalan mendekat. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat melihatnya. Qian Rongzi melihat Little N, tapi matanya berbinar. Dia bergegas mendekat, berjongkok, dan meraih tangan Little N. Dia bertanya, apakah sakit? N kecil menggelengkan kepalanya. Senyuman Qian Rongzi menjadi lebih cemerlang. Dia ingin memeluk Little N, tapi dia rindu. Qian Rongzi, untuk apa kamu datang ke sini? Li Qingshan menarik N kecil ke belakangnya. Kamu masih sama. Keluarkan tablet Scarlet Wolfmu. Ada misi. Li Qingshan mengeluarkan tablet Scarlet Wolf dengan ragu. Itu berkedip sedikit, dan benar saja, suara Hua Seng San keluar dari sana. Agak kabur. Qingshan, ku dengar kamu keluar dari pengasingan. Aku punya misi untukmu. Seharusnya tidak berbahaya, tapi sulit untuk mengatakannya. Pokoknya, biasakan dirimu dengan situasinya dulu. Qian Rongzi sudah tahu tentang misinya. Ketika Anda kembali, saya akan mengadakan makan malam penyambutan untuk Anda. Hua Seng San sepertinya sedang sibuk. Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan tergesa-gesa, tidak ada suara. Apakah kamu ingin datang dan mengalaminya? Ini adalah surga kami. Qian Rongzi tersenyum seperti ular berbisa berwarna cerah. Terima kasih telah menonton!